di mana sih aku kan aku kan bertanya karena sudah 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 jadi kata bapak Bapak yang mana ini ya Bapak itu Bapak itu kenapa kenapa Tuhan diam dulu Tuhan atau Bapak Abraham kan banyak Bapak jadi kenapa ada istilah Bapak Bapak diselamatkan kepada Abraham ke Bapak jadi Bapak itu bermakna sebagai kata sumber-sumber makanya contoh ya bukan cuma itu ada ini disebut Bapak ada melahirkan Yabal dialah yang menjadi Bapak orang yang yang diam dalam kema dan memelihara memelihara ternak jadi ada ini dia ini adalah sumber dari orang yang memelihara ternak makanya dia disebut Bapak kemudian Yubal Yubal adiknya juga disebut Bapak kenapa disebut Bapak dialah yang menjadi Bapak semua orang yang memainkan kecapi karena sumber kecapi daripada Yubal Abraham juga kenapa disebut Bapak kenapa disebut Bapak ini Bili ini Bapak Wanes Bili ini Bapak J.O Bili Bili Bapak J.O Bili Aletia Aletia Bili tadi mengatakan Wanes itu iblis Wanes itu sesat dia mengatakan dirinya sendiri makanya makanya sorry ya disini saja saya menjelaskan dalam term apa-apa itu kata makna kata Bapak kalian nggak sanggup memahami gimana sorry ini ini terbuka kita disini teman-teman ya ketika saya menjelaskan makna kata Bapak kalian enggak sampai disitu kenapa disebut Bapak Tuhan itu disebut Bapak kenapa setan disebut Bapak kenapa Abraham disebut Bapak kenapa Yubal disebut Bapak makanya disitu yang saya mulai kasih kalian itu contoh-contoh jadi Bapak itu bukanlah pribadi jadi kata Bapak itu bukan pribadi makanya aku bilang ada yang mengatakan Bapak itu pribadi itu adalah penipu pendeta-pendeta semua yang mengatakan Bapak itu adalah pribadi itu penipu karena Bapak itu hanyalah sebutan sebagai sang sumber kepada satu objek kepada oke oke paham Bili saya tanggapi kamu Bili Bili saya tanggapi kau bilang Bapak itu ya adalah salah ya artinya salah ya kamu dengar Bili kamu itu Oh Tuhan nggak nyambung kamu siapa yang bilang Bapak itu salah sudah saya pamit aja bodoh sekali kau host nah menceret kan menceret enggak enggak nyambung ala Bapak itu adalah roh Bagaimana kamu Bapak itu tidak berwujud dan bahkan suaranya tidak pernah terdengar begini karena suaranya kalau kamu bilang Bapak mati ya yang bilangnya itu sabar dulu saya sekali bicara ini loh dia Bapak itu berdiam di dalam diri Tuhan Yesus tidak pernah ada ayat satupun mengatakan dia keluar siapa yang bilang begitu siapa yang bilang Bapak mati kanona siapa yang bilang nah ketika dikatakan berarti Bapak ketika dikatakan Tuhan Yesus itu adalah ala Bapak itu sendiri roh kudus itu sendiri nah kan kamu bertanya berarti Bapak mati dong berarti siapa yang begitu siapa yang bilang Bapak mati siapa itu di di tapping semut tritunggal mengatakan begitu no saya tritunggal enggak mengatakan itu itu kan hanya pribadi nah begini saya jelaskan ketika ada pertanyaan berarti Bapak mati dong ala Bapak itu tidak Bapak itu adalah roh yang berdiam di dalam diri Tuhan Yesus sabar tidak ada satu ayat pun sabar yang dia mengatakan Bapak itu keluar dari nonasi pukul Tuhan Yesus Aduh tunggu sabar lepas di mana Pak dari tadi saya berkata dulu ada gerejanya bahan Bang udah bisa ditunggu semua semua diam dulu saya ingin tanya dulu Anu ini asok ini asok apa kau matanya kau tadi sudah mencerit dulu saya diam dulu saya diam itu karena kita akan gantian kalau ngomong kalau semua ngomong gantian kita gantian ngomong asok apalagi kau sudah mencerit ulang lagi aduh saya tanya dulu kau Aduh itu bapak atau bukan Gabriel Gabriel tanya yang sulit-sulit ya kalau tanya yang gampang saya iya saya tanya kau asok menurut kau Yesus itu bapak atau bukan aduh kau bertanya itu lagi aduh aduh kau ini lucu ini kau ini eh jawab lagi ulang asok kayaknya Bang aku ini sudah lain gitu loh apakah itu maksudnya biar kita tahu rum apa yang kita masuki gitu loh iya ibu Nona benar makanya saya saya tegaskan kepada kanona dan Gabriel dodol ini ya saya tritunggal karena kenapa saya tritunggal kita juga tritunggal tapi Tuhan Yesus itu adalah bapak itu sendiri semua kristen itu memahami tritunggal Iya ini asok ini memang bodoh ini asok ini yang bagiannya kita meyakini kau bertanya kau bertanya ke saya be Gabriel ya Yesus itu bapak tuh bukan ya kan begitu ya Iya Oke saya jawab baik Terima kasih ya kau sudah mencret ulang bertanya enggak papa lah saya jawab pulang supaya enggak tahu enggak merasa aduh pelamas tuh ya begini begini jadi begini jadi begini nah saya tidak mau jawab ini kalau banyak suara ini diam dulu dong nah jadi begini saudara-saudara ya Gabriel bertanya kepada aku ya Yesus itu bapak itu bukan baik pertanyaan yang sangat bagus sebenarnya pertanyaan ini sudah terjawabkan yang tadi saya jelaskan nilamalik mungkin saya perlu lebih jadi begini sabar dong jadi manusia sabar gimana ini langsung langsung iya pelan-pelan kalau saya cepat-cepat kalian bilang lagi Oh pelan-pelan langsung iya saya pelan-pelan kalian bilang cepat itu ikutin langsung mau ikutin ikutin kemana kalian mau ikutin kemana kalian ini aduh dengar dulu ya dengar jadi Yesus itu ya adalah anak ya dia anak menurut Tritunggal bukan menurut saya ya ini sesuai Alkitab menurut Tritunggal Yesus Yesus itu adalah anak tetapi dia adalah Allah nah dia anak dia Allah loh gimana itu dia anak lho Allah jadi begini saudara penjelasannya makanya saya katakan dari tadi kuar-kuar teriak-teriak saya bilang ya Kristen itu Tuhannya Tritunggal Bapak itu Yesus itu anak atau bukan anak bukan itu yang pertanyaannya pertanyaan Yesus itu bapak atau bukan bukan saya tanya Yesus itu anak atau bukan ini 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 kayak nyambung kau ini memang kau bodoh jadi jawabannya begini jangan dulu kau cepat-cepat bilang nggak nyambung kau itu kan dodol dengar dulu ya di mana gereja Wanes nggak ada gerejanya Bang nggak ada mereka itu bidat sudah Bang berhenti tanya itu gerejanya mereka ya jadi begini ya ya saya jawab ya ini kalau nggak jawab ini apa ini yang dikatakan Gabriel di rum-rum lain ini Oh asok begini-begini Hai kau saya jawab malam ini kau ada saksi-saksinya juga jadi begini saudara ya Yesus itu ya dia dia adalah apa dia itu adalah anak bukan Bapak ya Yesus itu anak bukan Bapak karena pertanyaan Gabriel ini menjebak kalau saya bilang Bapak dia katakan saya ini Wanes nah karena saya Tritunggal saya katakan Yesus itu bukan Bapak ya kau dengar itu Gabriel ini ini Maria Gabriel ini suka menjebak orang saja pula maaf Sampai berhasil akan berhasil itu bagi Bang asok cuma jauh begitu Bapak itu Sosampi abis-sampai sentani ketung puter lagi kembali Jayapura berarti aku ikut Pak kita ikut Pak kita terdunggang eh saya tidak mengikuti manusia saya mengikuti Tuhan Oh maksudnya kita bikin saya mengikuti manusia saya ngapain deh Aletia saya ngapain ikuti manusia sedangkan saya sendiri manusia juga ikutlah diri sendiri kalau sama-sama manusia iya iya kan iya sama haleluya untuk kamu Aso enggak papa maksudnya saya mengatakan konsepnya udah sama kayak Aletia 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 Kanona dengar kali dia Aletia Kanona ya supaya lebih jelas lagi jawaban saya Gabriel bertanya Aso saya mau bertanya Iya silahkan ya Yesus itu Bapak tuh bukan jawaban dari Aso ya saya menjawab Yesus itu bukan Bapak dia adalah anak karena kalau saya bilang Yesus Bapak dia jawab dia bilang ke saya Wanes AsoA jenis saya kembangkan jebakannya jenis Batman dibuat oleh Gabriel ini gak apa-apa lah saya tahu dia ini ya kita mau bertanya ke Gabriel boleh enggak oh boleh silahkan gak ada yang gak boleh untuk kros ini silahkan yang tahu hari kiamat itu Bapak atau Yesus Yesus yang datang hari kiamat Yesus yang tahu hari kiamat yang tahu hari kiamat bukan yang datang yang tahu hari kiamat Bapak atau Yesus Yesus kan dia yang datang jadi masa dia tidak tahu kalau dia yang datang pasti dia tahu lah oke gimana ayatnya Gabriel Yesus tahu hari kiamat oke Matthew 24 ayat 42 jagalah kamu sebab kamu tidak tahu kapan Tuhanmu datang berarti Yesus sudah tahu ya di wayu 1 sabar biar selesai di wayu 1 dikatakan aku alpha omega jadi dia turun tidak ada perintah dari ala Bapak hai anakku turunlah engkau untuk menghakimi tidak ada perintah kalau ada perintah begitu berarti hanya ala Bapak yang tahu karena Tuhan Yesus itulah ala Bapak itu tidak ada perintah dari ala Bapak untuk menyuruh dia turun tunjukkan satu ayat dimana perintah diterima kalau ada ayat yang mengatakan anak itu tidak sabar-sabar saya tanggapi saya tanggapi si Gabriel Gabriel ini ya si Dodol ini ya si Dodol ini mengatakan ya Yesus tahu hari kiamat dimana ayatnya saya menghormatilah Bang Asok Gabriel dimana ya emangnya kenapa saya bilang Dodol apakah Dodol itu makian kan bukan makian Dodol ya silahkan Gabriel Gabriel dimana ayatnya kamu tadi bilang Yesus tahu kiamat dimana dimana Gabriel iya jadi dia bilang gimana kau denger makanya denger jadi ayatnya saya lupa tapi bunyinya begini aduh pakai lupa lupa aku pergi ke rumah Bapak dan akan datang kembali untuk menjemput dia datang kembali itu bukan kiamat itu bukan kiamat aku akan datang kembali aku akan datang kembali dia tidak tahu kapan kiamat kalau benar-benar kau katakan itu pasti ada ayatnya yang menyatakan kiamat itu oh tahun sekian tahun 2025 akan kiamat nah itu baru jelas Yesus sendiri ya menjawab pertanyaan dari muridnya muridnya bertanya kapan ke hari itu artinya kiamat itu kapan Yesus menjawab hanya Bapak yang tahu aku tidak tahu kenapa Yesus mengatakan dia tidak tahu padahal dia itu Tuhan bukan berarti dia tidak tahu Tuhan itu tahu cuma kalau kita berkata-kata secara kemanusiaan itu dirahasiakan ini ayahnya tidak diuntukkan kepada publik supaya jangan jadi apa namanya kepada kita jadi Yesus tahu atau tidak Yesus tahu Tuhan Allah tapi kan beda dengan kau kau tadi bilang tahu ini Stig Cross mengatakan Yesus tidak tahu tapi kau mengatakan Yesus tahu jadi kalian berdua ini mana yang benar kau dengar kau dengar sudah-sudah kau jangan menipu jadi begini Alkitab berkata Yesus sendiri tidak tahu jadi saya harus sesuai dengan Alkitab tetapi sebenarnya Tuhan kita Yesus itu tahu tapi sebenarnya dia tahu dia tahu tapi kan tidak ditulis tidak dibilang kepada orang-orang tidak dikasih tahu tapi dia tahu hanya dia yang tahu kapan dia akan datang ketika Yesus Kristus datang kedua kalinya itulah yang namanya kiamat atau akhir zaman kau mengerti itu Gabriel kau mengerti kalau kau mengerti tadi kan saya katakan begitu dia datang kedua kali itu kiamat kau ini aneh-aneh gimana ini orang ini iya betul itu betul ya silahkan cross cross atau siapa silahkan silahkan saya tanya ya oh iya silahkan Pak Adip ya Adip oke saya bukan dari Kristen saya dari Islam Islam itu ada tanda kiamat itu ada tanda-tandanya dari tanda-tanda kecil ke tanda-tandanya besar apa tanda-tandanya dari kecil sampai besar itu apa tanda-tandanya dari kecil biarkan dulu biarkan dulu dijelaskan ya cross saya jelaskan jadi tanda-tandanya yang kecil itu yang saya ingat ya harusnya saya buka yaitu misalnya terjadi perbudakan ibu artinya ibu itu hanya dijadikan pembantu sama sama anaknya dan ini sudah mulai kan memang tidak secara langsung jadi kalau seandainya punya anak ibu bapaknya apa anaknya banyak bekerja terus mama tolong bisa gak ditinggal di rumah gini-gini secara tidak langsung kan di ibunya jadi baby sister nah kayak gitu itu tanda tanda yang kedua tanda yang besar kecil tunggu dulu kecil yang kedua adalah tanda yang kecil itu dia bilang bahwa di Jazira Arab orang itu adalah miskin mereka itu tidak pakai sendal mereka itu pengambalah gambing tiba-tiba mereka itu menjadi orang yang mempunyai bangunan yang ber bertingkat dan ini sudah kelihatan di apa di Dubai di Saudi Arabia di apa sudah lama begitu bang sudah lama begitu dengerin saya mau cerita ya sudah lama apanya sudah lama Dubai saya itu kerja di Timur Tengah 15 tahun saya baru pulang jadi Dubai itu negaranya itu baru berkembang itu mulai tahun 70-an sebelumnya itu hanyalah Padang Pasir jadi mereka itu tiba-tiba menjadi kaya raya dan mereka terus yang yang kedua ada tambahan lagi yaitu misal nanti di akhir jaman itu orang itu kalau membayar zakat tahu zakat kan tahu itu misalnya harta kita itu ada hitungannya per tahun yang harus dibayarkan kalau misalnya negara itu teks orang itu akan pajak kalau negara pajak begitu ya kalau di negara kan pajak tapi di Islam itu zakat 2,5 persen yang diberikan kepada fakir dan miskin dan seterusnya itu nanti orang itu saling menolak enggak-enggak saya mereka itu aku yang harus ngeluarkan kalau aku yang harus ngeluarkan ini terlihat di waktu saya di Qatar jadi di Qatar itu orang Qatar itu orang Qatari itu kesulitan untuk membayar zakat kepada mereka sehingga mereka uangnya itu dilarikan kepada negara-negara ketiga terus yang ketiga masih dalam rentetan nanti manusia itu akan tidak ada malu-malu jadi mereka itu melakukan sek apa seperti binatang di tengah jalan dan lain sebagainya ini terlihat di Dubai di Dubai itu ada apa sekarang kayak di Bali lah kayak TANUR atau Kedulupan terus yang yang kita tidak ada moral terus yang tanda-tanda yang lain itu yang kecil-kecil ya terus tanda yang yang agak tanda yang lain begini-begini Bang Bang Adip Bang Adip kepanjangan itu yang kecil-kepanjangan langsung kebesar aja Bang oke sekarang yang terakhir yang kecil berdasarkan teknologi iya yang kecil kan sudah beberapa dijelaskan yang besar sekarang Bang yang besar yang besar yang besar itu nanti akan terjadi keluarnya kalau perlu yang paling besar kalau yang paling besar nanti Yaman yang besarnya itu akan ada terjadinya api di daerah Yaman api besar dan seluruh dunia itu akan melihat terus yang kedua itu ada dajal dajal itu datang mungkin Anda sama yang dajal dajal itu datang ini Pak bohong dia lagi dia berbohong ini yang terlalu dipercaya mana ada begitu ngomong kosong itu tunggu dulu kalau sudah selesai Anda bilang bohong nanti akan datang dajal itu datang itu ada tandanya jadi tanda bang 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 di mana itu di surat berapa itu di dalam quran dimana itu di hadis 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 berapa itu jadi gini kalau misalnya Anda ingin detilnya itu adalah cerah sebentar aja kalau Anda ingin melihat secara detil itu dipanggarkan oleh Bapak Zulkifli bukan Zulkifli Hasan Menteri itu Zulkifli Zulkifli M. Abbas Jumah Zulkifli M. Abbas Jumah tambah tanda-tanda akhir zaman itu ada di situ disebutkan dan nanti Kakbah itu akan dilenyapkan Kakbah itu akan di destroy siapa yang melakukan destroy yaitu orang dari Yaman terus yang kedua akan dajal itu keluar dan tandanya dajal itu ada jadi tahun pertama itu adalah sepertiga itu hujan itu akan berkurang begitu tahun kedua itu tidak ada hujan pada saat manusia pada kelaparan begitu bahkan sampai kondisinya itu akan manusia dengan satu yang lain dengan tetangga itu akan bunuh-membunuh karena untuk memperlebutkan makanan jadi ada satu tetangga untuk membunuh tetangganya memperlebutkan makanan setelah tetangganya mati dilihat ternyata tetangga yang dibunuh itu tidak punya makanan juga nah dajal itu nanti akan berperang berperangnya sama-sama kalau Anda mengatakan bahwa Yesus kalau kami adalah Nabi Isa jadi Nabi Isa itu akan diturunkan disitu sebelum turun Nabi Isa itu tanda-tandanya nanti di penguasa di jazirah Arab itu yaitu Saudi Arabia itu akan nabi Isa bisa dengar isakan turun dia turun untuk membunuh babi kan betul tidak oh bukan bukan itu tapi masalah kecil yang utama itu begini bukan soal masalah kecil bang benar atau tidak saya jelasin salam salam benar itu nanti benar atau tidak Isa turun membunuh itu benar tidak benar 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 bang Gabriel benar benar itu sekarang anda lihat di Timur Tengah bahwa nanti penguasa daripada Hijaz yaitu penguasa Saudi Arabia sekarang dulu tidak di Saudi Arabia penguasa di situ itu akan ada tiga kron atau apa itu calon calon raja tunggu dulu yang menjadi pertanyaan ini begini untuk apa juga Isa itu turun sampai repot bunuh babi ngapain di repot bunuh babi kita sebantu kasih habis mungkin sampai hati makan dia jadi setelnya itu adalah nanti akan Isa itu akan turun nabi Isa itu turun apa dia akan membantu namanya Imam Mahdi berperang melawan Dajjal begini adik adik yang saya tanyakan itu begini itu tujuan dia membunuh babi itu ngapain itu repot repot turun dari sorga untuk menubah tajuan tujuan utamanya yaitu dia berperang melawan Dajjal karena Dajjal itu bukan Dajjal itu yang saya tanya dia datang itu untuk membunuh babi itu buat apa itu fungsinya kegunaannya fungsinya mungkin bukan satu babi dibunuhin begitu artinya bahwa dia itu meluruskan babi itu adalah haram untuk dimakan jadi disitu jadi hanya karena haram dimakan sampai dia repot turun membunuh itu babi artinya tidak membunuh satu-satu kalau misalnya membunuh pelarangan itu adalah cukup dengan satu perintah maka akan dilaksanakan oleh orang-orang iya maksudnya saya begini pertanyaannya jadi dia datang itu jauh-jauh dari sorga hanya mau bunuh babi sudah sudah dibilang tadi gabriel begitu membunuh ini maksudnya saya begini kalau hanya untuk membunuh babi tidak usah dia repot turun dari sorga biar saya jauh yang bunuh nanti yang siapa itu gabriel nanti mungkin kamu akan jadi tentaranya mudah-mudahan kamu menjadi tentaranya isa almasih kamu adalah pengikutnya lagi tiap desember bunuh babi terus ini tiap desember selesai anak-anak saja yang kita meneramakan kita selamatkan saya selamatkan salam pak istanah salam ikan isa almasih izin bang adi sebentar saya kira jangan terlalu bahas masalah masalah isa karena hanya muslim yang tahu kita tidak tahu saya maksudnya menjawab kiamat saya maksudnya mau menjawab tentang yesus tidak tahu tidak tahu tentang hari kiamat saya mau menjelaskan dulu kiamat ini sebentar tadi bang adip yang mengambil tema tentang kiamat oke pak adip saya akan terangkan tentang kekristianan tentang kiamat minta izin dulu saya jawab aso tadi aso tadi sudah menjawab saya menjawab kanona begini kanona biar dulu bang kristal menjawab karena dia baru coba silahkan pak gabriel atas pertanyaan gabriel begini pak gabriel ini terkait dengan yesus pertama saya mau katakan kita harus aminin bahwa yesus itu memiliki dua natur satu punya natur keilahian dua natur kemanusiaan nah terkait dengan ayat yang mengatakan yesus tidak tahu hanya bapak yang tahu dia mengatakan itu dalam kapasitas dia sebagai yesus manusia karena kita harus mengatkui bahwa yesus itu sepenuhnya alah sepenuhnya manusia jadi dari aspek manusia memang yesus katakan saya tidak tahu bapak yang tahu tapi dari aspek keilahian karena yesus itu adalah alah pasti yesus mengetahui karena sejak proses dunia dijadikan dan segala sesuatu sampai pada akhirnya dunia ini yesus pasti tahu jadi jangan kaget jangan bingung kalau yesus mengatakan itu hanya bapak yang tahu saya tidak tahu karena memang dia sebagai anak dan kapasitas dia sebagai manusia pada saat itu iya bang kristal bang kristal sorry ya saya menyelai ini bang kristal tadi aso yang bertanya host tadi bertanya jadi kalau hari kiamat siapa yang datang saya bilang yesus jadi yesus jadi yesus tahu hari kiamat saya bilang iya dia tahu tapi aso ketawakan eh eh kamu jangan prepping eh gabriel jangan percaya bang kristal bohong dia bohong jadi begini saya tidak saya tidak saya tidak cross tapi saya tapi saya di mana kalian dengar saya ketawain saya kira saya kira kita jangan pertajam kalaupun ada perbedaan antara aso dan gabriel yang jelas bahwa sebagai orang tristen kita mengaminkan bahwa yesus itu punya dua natur natur keilahiannya pasti dia tahu tentang dunia kiamat tetapi sebagai manusia dia memuliakan bapaknya jadi bapaknya yang paling tahu dia tidak tahu saya kira itu terima kasih iya karena dia masih Tuhan Yesus itu masih di dunia jadi ketika di matrius itu pelampak dikatakan begini berjaga-jagalah kamu sebab kamu tidak tahu kapan Tuhan mau datang itu sudah pernyataan Tuhan Yesus loh benar-benar berjaga-jaga kita kapan dia datang jadi dia sudah tahu begini kanona begini kanona apa yang dikatakan oleh Tuhan kita itu kita wajib mempercayai jangan seperti Gabriel melawan Alkitab tidak ada yang melawan ayat itu kan sudah jelas iya saya hanya katakan itu saja lanjut kanona kalau saya tidak salah menurut Pak Gabriel menurut Pak Gabriel sama pengertian kita konsep kita jadi sebenarnya Tuhan Yesus sebagai Allah itu sendiri dia tahu tetapi dalam ayat yang tadi itu harus difahami bahwa Yesus masih di dunia ini Yesus dalam keberdaannya sebagai manusia sehingga dia memuliakan Bapaknya bahwa Bapak ada yang lebih tahu dia tidak tahu saya kira itu sama saja jadi saya kira jangan polemikan itu kalaupun ada dalam penjelasan itu saya kira manusiawi begini Bang Gersal Bang Gersal tunggu sabar dulu sabar-sabar saya sedikit tidak banyak begini Bang Gersal kan tadi dia bertanya apakah Yesus tahu hari kiamat saya bilang tahu kan dia nanti yang datang masa dia yang datang dia tidak tahu harinya kan aneh kan betul tidak ada tertulis tidak di Alkitab ada tertulis tidak ada dia bilang aku akan datang kembali gimana ayatnya kalau ada tertulis ayat 42 berjaga-jagalah kamu kapan itu itu satu perikop itu semua tahun berapa akan kiamat kalau ada tertulis kapan kiamat tahun berapa kalau sudah tahu apa yang kita ini bertobat mungkin besok mungkin apa siapa yang tahu hanya itu yang tahu yang pertanyaannya tahu enggak begini kalau enggak ada jadi begini jangan bilang ada Gabriel dan Kanona begini Pak Asho dengar dulu Pak Asho dan Pak Gabriel sebenarnya begini sudah menjawab dari dua sisi keberadaan Yesus kalau Pak Asho mungkin jawab dari segi yang tertulis tadi tidak tahu ya kalau Asho melihat Yesus dari keilahiannya jadi kalau disatukan dikawinkan dua itu berarti sama-sama benar begini Bang Kristal ini Asho dia kan seperti muslim mana ayatnya kalau Yesus tahu hari kiamat hari apa dia mau datang tahun berapa saya tidak seperti muslim kamu jangan sembarangan buktinya tadi kau tanya iya tadi kau tanya itu hari apa kapan ya memang ini penipu aku ini Yesus sendiri hari dia sendiri yang tanya muridnya hanya bapak yang tahu artinya Yesus tidak tapi di Matius 24 ayat 42 dikatakan begini Bang Asho berjaga-jagalah kamu sebab kamu tidak tahu kapan Tuhanmu datang berarti kan tidak tahu Tuhan tidak memberitahukan kapan kiamat itu memberitahukan Tuhan Yesus loh mengapakan ke kita berjaga-jagalah kita sebab kita tidak tahu kapan dia datang gitu loh pertanyaannya Yesus tahu gak hari kiamat kapan ya dari situ tidak tahu saya tanya mana ayatnya kalian kasih ayat yang tidak menyatakan kapan kiamat itu kan Yesus mengatakan berjaga-jagalah pada hari kiamat itu akan seperti ayat 21 ayat 17 sampai 19 akulah alfa omega Yesus tidak memberitahukan kapan kiamat aduh Bang Asho pertanyaannya kapan kiamat kalian kasih berjaga-jagalah memang berjaga-jagalah itu dari hari kiamat betul tetapi kapan kiamat kan Tuhan Yesus gak memberitahukan kalau Tuhan Yesus memberitahukan ngapain kita ini berarti ada tertulis di dalam kitab suci kita oh tahun 2026 Yesus berkata akan terjadi kiamat itu Yesus memberitahukan kapan kiamat astaga Asho bagaimana kita kan gak dikasih tahu disitu gak ditulis gitu Yesus tidak berkata-kata memberitahukan kiamat kalau sudah begitu yang ngapain kita ini Yesus berkata hanya Bapak yang tahu kiamat Yesus hanya memberitahukan kalian berjaga-jagalah karena kiamat itu atau akhir zaman itu akan terjadi atau datang seperti pencuri tiba-tiba ya pertanyaannya kapan kiamat tahun berapa juga dikatakan begini itu pertanyaannya itu itu pertanyaannya kan gak ada jawabannya itu Yesus kan Injil 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 sudah diberit ya di Lukas 24 juga itu kayaknya di ayat 25 dikatakan begini Injil akan menyeluruh merata artinya merata disitulah akhir jaman permulaan akhir jaman tanda-tanda akhir jaman digenapi kanona kanona ini sudah jadi seperti Gabriel dodol tadi kanona gak dodol sekarang jadi dodol ini jadi begini teman-teman di tapingan siapakah yang dodol oke kita tanggapi dulu Bang Adi ya kita selesai lagi orang-orang pasti silahkan silahkan terangkan dengan kiamat itu gimana ini gak dodol sekarang jadi dodol perdebatannya kita hanya menjelaskan di dalam kekristianan tertulis begini Bang Adi tanda-tandanya akan ada penyakit sampar dimana pada saat itu kamu keluar masuk dari rumah untuk keluar dari rumah dipasang chips nah itu kita imani seperti kemarin itu penyakit apa ini yang kita disuntik ini loh vaksin eh apa vaksin lagi vaksin kayak penyakit corona 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 itu corona sama aja tergenapi tergenapi itu kita sudah digenapi itu kita anggap sudah tergenapi karena kita keluar masuk ke rumah itu harus kita dipaksin oh jadi analoginya itu analoginya itu iya dalam alkitab sudah tertulis keluar masuk dari rumah kamu akan diberi tanda chips itu analogi apa itu dari apa itu tanda-tanda akhir jaman penyakit sampar oke oke lanjut ada penyakit sampar dimana kamu keluar masuk rumah akan ditandakan chips untuk bisa keluar masuk rumah berbelanja ada nanti saya cari pelan-pelan ada tertulis tunggu dulu tunggu dulu tunggu dulu sebelum berangkat yang chipnya itu gimana bisa chip dulu gak ada chip apa kok bisa ada kalimat nah di dalam alkitab ditulis chips chip nah kalau kita sekarang saya artikan itu kita artikan itu sebagai tanda vaksin itu loh kalau kita tidak vaksin kita tidak akan tidak bisa keluar rumah harus ada tanda itu masuk ke penafsirannya masuk ke penafsirannya chip itu adalah vaksinasi iya karena kan keluar dengan vaksin itu baru kita bisa pergi keluar rumah oke lanjut itu dikatakan di alkitab penyakit sampar bukan bukan covid tidak tetapi penyakit sampar akan terjadi penyakit sampar jadi penyakit sampar itu akan muncul pada saat terjadi apa sampar akhir jaman bang aso sampar itu apa iya iya menjelang menjelang terjadi akhir jaman akan muncul penyakit itu sampar itu iya akan terjadi tanda-tandanya sudah dikasih tanda-tanda terus benar-benar terjadi perang sana terjadi perang disini benar-benar benar itu memang di piliangan 23 kalau enggak salah di piliangan 23 ayat 24 nah itu kanona lupa ya kanona lupa ya kanona lupa ada yang terlupakan kanona apa itu coba tanya kalian kanona tadi jelaskan akan menjelang air zaman akan muncul itu kan sakit penyakit sampar ya dan ada juga yang dilupakan itu kemunculan makhluk-makhluk aneh itu yang dari laut itu kanona iya kemarin kan ada ikan yang mati itu loh ikan yang mati banyak di laut bukan itu lain itu maksudku monster loh yang yang apa itu apa namanya singa apa yang berkepala apa namanya itu di wikita wahyu tertulis itu akan muncul binatang-binatang dari bawah pokoknya yang saya tahu lah ya yang saya tahu itu saya hapar sekali akan muncul itu juga kalau itu sudah muncul dari laut itu berarti tanda-tandanya akan kiamat sudah dekat kiamat lihat aja pokoknya kemunculan itu yang dari laut itu yang aneh-aneh itu ah sudah itu siap-siapkanlah diri kita akan terjadi kiamat seperti Bang Adi bilang tadi kemerosotan moral disitu juga ada tertulis di Alkitab juga tertulis ayah meniduri anak perempuannya anak laki-laki meniduri anak perempuannya kayak begitulah jadi disitu di Alkitab tertulis kemerosotan moral ibu dengan anak anak dengan ibu dengan anak dengan Bapak sudah inilah moral sudah turun tidak ada lagi etika termasuklah termasuklah ini kanona sebenarnya begini termasuk pelangi kanona sebenarnya begini kanona kita itu sebenarnya harusnya tahu kanona kiamat itu seperti apa sebelum kiamat dan pada saat terjadi kiamat itu seperti apa harusnya kita sudah tahu kanona tahu dari mana kitab wayu baca itu Yohanes diberikan penglihatan oleh Tuhan Allah akan terjadi seperti ini pada saat kiamat ya kita baca kitab wayu kalau mau tahu kiamat seperti apa bermunculan mahluk-mahluk aneh di kisah itu banyak bang nabi-nabi palsu muncul satu persatu iya memberitakan injil palsu jadi termasuk juga perdebatan perdebatan interen ini termasuk dalam tanda-tanda akhir jaman akan ada perdebatan-perdebatan yang berujungnya nanti banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih dan ini juga kanona kanona jangan lupakan juga dia menjelang air zaman akan terjadi kesusahan yang luar biasa yang belum pernah terjadi kesusahan dan penderitaan pokoknya pokoknya tanaman-tanaman semua tidak akan berbuah akan pokoknya semua jadi penderitaan luar biasa kepada manusia ya jadi tumbuhan tidak akan contohnya begini Bang Adi sahabat Bang Asuh contohnya kan begini perangkan karena Israel banyak pemboikotan akhirnya nanti banyak pengangguran disitulah kelaparan nanti kita ini akan mendekati karena sudah banyak yang di PHK karena pengaruh pemboikotan Israel jadi banyak tenaga kerja dikurangi akan terjadi kelaparan kalau menurut Alkitab begini kanona kanona saya saya tidak takut kiamat kanona ya karena ini bukan cepat loh ini coba lihat aja kanona dari jaman dari jaman Bapak Abraham eh dari jaman Nabi ini aso sampai sekarang sudah berapa ribu tahun aso aso kebanyakan kita mengatakan saya tidak takut kiamat karena memang kiamatnya belum datang jujur kita kalau sudah kiamat pasti ketakutan kalau kiamatnya datang pasti takut aso harus percaya saya omong ini semua kita yang ada di grup ini mungkin begini kalau takut kiamat tidak tidak takut saya bilang kepada Bang Kristal saya satu-satunya tidak takut yang kedua aso semua yang disebutkan tadi gejala-gejala bencana alam perang dan lain-lain itu itu baru permulaan sebenarnya begini itu baru permulaan Bang Kristal kemudian hal yang ketiga tunggu dulu yang ketiga sebenarnya begini menurut kita menurut kita itu adalah sudah banyak kejadian yang begitu sebenarnya begini Bang Kristal menurut Tuhan sabar 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 iya ini aso ini heran saya tidak bisa sabar satu hari kepanjangan seribu hari bagi manusia satu hari bagi Tuhan seribu hari bagi manusia jadi kalau itu benar itu kalau mau hitung kalau mau hitung kalau mau hitung tidak bisa bicara mulut kalau mau hitung kapan baru dunia kiamat memang serba kita tidak tahu karena satu hari bagi manusia seribu hari bagi Tuhan satu hari bagi Tuhan seribu hari bagi manusia itu artinya apa waktunya kita tidak tahu hanya Tuhan yang tahu begitu kalau semua kejadian-kejadian yang ada dalam dalam bahi itu itu baru permulaan Alkitabnya baik-baik terima kasih terima kasih sabar sabar saya berbicara kamu mulutmu tidak bisa diam orang mau bicara kamu juga bicara heran saya dari tadi mulutmu itu kayak perempuan iya iya kau kan sudah mencret ya dengar dulu Gabriel jadi begini Gabriel ya kemunculan itu ada ya dan kita itu akan tahu dari kemunculan itu tahu apa kiamat bicara kalau ini kosong kalau kamu mau bicara bilang dong aku sudah dengerin kamu lebih dari 10 menit kamu bisa gak 10 menit biar yang lain itu bicara betul-betul ini orang dari tadi dia ngomong terus ngoceng ngoceng terus saya diam saya diam dari tadi bukan 10 menit bang lebih dari 10 menit dari tadi orang dengar cuma kau terus ngoceng ngoceng terus berhenti-berhenti kau ngoceng kamu mau ngomong apa Gabriel saya ngomong aku ingin saya ngomong kamu bilang begitu kamu mau ilmu itu udah umum lalu-lalu ilmu-ilmu apa biarin yang lain bicara saya ilmu-umum ilmu-ilmu apa oke saya jelasin tidak berhenti-berhenti yang ngoceng aso ini memang aso ini mulut-mulut oke masalah kiamat jangan bilang bahwa saya tunggu kiamat kalau anda kiamat itu itu akan terjadi sesuatu yang sangat besar apa ini salah satu diantaranya Al-Quran anda kan butuh butuh talilnya apa itu ada misalnya salah satu Adib 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 begini bang ya kamu kan membawa kiamatmu itu kan dalam ajaran Islam Adib ya saya membawakan kiamat itu dalam ajaranku eh ajaranku lagi ajaran di dalam Kristen itu berbeda oke tersebutkan berbeda gak usah makanya ceritanya saya kalian ceritanya begitu di kami ceritanya lain oke enggak kiamat itu sesuatu yang mengerikan akhir zaman akhir zaman itu mengerikan bisa gak kamu 5 menit saya bacakan tanya tidak samsuku wira tadi kau sudah jelaskan tadi tentang kiamat itu diulang diulang dikongkan kan dijelaskan kiamat itu dari sampai kepada yang besar gabriel bisa gak sih asal saya tanya gabriel oh tanya tanya aja itu dia itu awal mula pak gabriel konsepnya mengatakan bahwa yesus itu bapak itu tahun berapa wah ini mantap ini kalau tahunnya sih saya lupa tapi mungkin 5 tahun yang lalu kira-kira 5 tahun yang lalu berarti udah 5 tahun ya asal ini begini aletia ini lagi ngomong ini lagi ngomong ini sebentar saya bilang dulu aletia gabriel ini kalau ngomong dia merasa paling pintar paling tahu tapi ketika ditanya saya lupa saya lupa saya lupa itu dia silakan aletia siapanya minta gabriel ini pak gabriel sudah bilang sekitar 5 tahun yang lalu kan saya bilang sekitar 5 tahun yang lalu lanjut jadi sejak 5 tahun kamu merubah ayat firman Tuhan berarti ya bukan merubah begini Yesus kan bukan bapak dimana dikatakan akulah sabar ibu aletia sabar sabar dulu aduh kok ngoceh terus sabar dulu tidak saya sedikit sekali saya kalau ngomong tidak banyak saya kalau ngomong tidak kayak asong ngoceh terus dengar jadi kenapa jadi kenapa pertanyaan kan muncul gabriel kenapa sampai kau memahami kalau Yesus itu adalah bapak ceritanya begini singkat ini tidak panjang ceritanya begini 1 korintus 8 ayat 6 namun bagi kita hanya ada satu alas saja yaitu bapak ingat hanya ada satu alas saja yaitu bapak tiada lagi alas yang lain nah saya tahu bahwa yang datang ke dalam dunia menjadi manusia ini kan ala nah kalau yang datang ke dalam dunia ini adalah ala pasti itu ala bapak tidak mungkin ala yang lain kan begitu ceritanya ibu aletia silahkan Gabriel nah kalau begitu sebelum 5 tahun itu Pak Gabriel tidak pernah baca ya bahwa Yesus lahir sebagai manusia bagaimana berarti bapak jadi manusia begini begini sabar dulu sabar dulu sabar dulu bang kristal begini bang kristal ini bang kristal ini tidak nyambung kerap sebenarnya tidak nyambung kan pertanyaannya ibu aletia tadi kan begini Gabriel sejak kapan kau memahami kalau Yesus itu adalah bapak kan dia bertanya sejak kapan saya bilang sejak sekitar 5 tahun yang lalu nah pertanyaan kedua muncul bagaimana sampai kau bisa memahami kalau Yesus itu bapak kan pertanyaannya bagaimana sampai kau bisa paham kalau Yesus itu bapak nah saya bilang kepada ibu aletia begini 1 korintus 8 ayat 6 namun bagi kita hanya ada satu ala saja yaitu bapak ingat ya hanya ada satu ala yaitu bapak nah saya tahu bahwa yang datang ke dalam dunia ini adalah ala yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia adalah ala nah kalau yang datang ke dalam dunia ini sabar diam dulu diam dulu tidak pantai sedikit diam dulu jadi saya tahu bahwa yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia adalah ala Nah kalau memang yang datang ke dalam dunia menjadi manusia ini adalah Allah Saya pastikan itu adalah Allah Bapak Karena kalau bukan Allah Bapak Terus Allah yang mana lagi Kan begitu, oke lanjut Oke Gabriel Anak Allah, anak Allah Ya dari saya dulu pertanyaannya Berarti Gabriel ini tidak mempercayai Bapak Putra dan Roh Kudus gitu? Tidak dia, tidak, tidak dia Nihan dulu, ini asok Dia tanya saya asok Aduh ini asok, ini heran saya Kau ngece terus, dia tanya saya Bukan nangis, kau jawab aja, silakan Bukan nangis maksudnya Kan dia bertanya ke saya Kau punya mulut itu, diam sedikit Sarap kau punya mulut itu Begini ya Jadi kalau dia bertanya Apakah kau percaya Bapak, anak, dan Roh Kudus? Percaya, kan ada tertulis firman di Alkitab begitu Nah itu saya percaya, oke lanjut Oke jadi kalau Gabriel ini percaya Bapak Putra dan Roh Kudus Jadi Bapak itu siapa, Putra itu siapa, dan Roh Kudus itu siapa? Nah ini pertanyaan yang bagus Jadi Saya tahu bahwa Bapak itu adalah Yesus Putra itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus Oke lanjut Oke, jadi menurut Gabriel Bapak Allah yang turun ke bumi menjadi Yesus Dan Setelah Allah Bapak turun menjadi Yesus, jadi manusia Apakah di surga masih ada Tuhan? Masih Siapakah Tuhan itu yang di surga? Tapi Allah Bapak cuma satu Dan itu sudah di bumi Iya, jadi Allah Bapak itu bukan kayak batu Waktu dia datang di sebelah kanan, kosong di sebelah kiri Dia bukan kayak batu begitu Percaya atau tidak kamu? Apa itu? Percaya atau tidak apa maksudnya? Oke Dengar dulu Tunggu, tunggu, sabar ya Oke, oke Tunggu, sabar ya Kan pertanyaannya Jadi pertanyaannya tadi ini Bang Anime Iya Apakah waktu Allah Bapak datang ke dalam dunia menjadi manusia? Apakah surga kosong? Jawabannya tidak Kenapa tidak? Karena Allah Bapak itu bukan batu Yang kalau ada di kanan, tidak ada di kiri Dia bukan batu Jadi saya kasih contoh ya Contohnya supaya mudah dimengerti Ini Gabriel Oh, saya terus kau ini, diam dulu Kenapa? Kenapa saya bilang kamu itu dodol? Diam dulu, asok kau ini Oke Terus Kasihan, betul saya lihat ini Biar dijelaskan Silahkan, silahkan Jadi Iya Jadi Allah Bapak itu Dia bukan seperti Ada di kanan atau ada di kiri Jadi saya kasih contoh yang paling tepat itu Allah Bapak itu Contohnya dia Dicontohkan ya Seperti angin Jadi kalau angin Waktu diisi di dalam balon Apakah di luar ini masih ada angin atau tidak? Masih Walaupun angin itu yang di luar di dalam balon Tetap di luar ini masih ada angin Nah, seperti angin Begitulah contohnya Oke, lanjut Nah, Pak Gabriel Pak Gabriel Pak Bumkir Kita tanya dulu Sabar Kita tanya dulu Tadi kutip Bahwa hanya ada satu Allah saja ya Nah, Pak Gabriel pernah Baca tidak Selama Sebelum 5 tahun Keluar dari sana itu Pernah belajar Baca Pertama Korintus Pasal 8 Ayat 6 tidak? Ya, selamat malam Bang Rido Hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Dan satu Tuhan saja Yesus Kristus Betul itu Kira-kira Pak percaya itu tidak? Tidak percaya dia itu Dia itu tidak percaya itu Ini aso Kenapa? Biar Gabriel yang menjawab Ini aso ini memang gangguan jiwa aso ini Pak-papak Gabriel Pak percaya atau tidak? Kalau Pak tidak percaya itu Jawabannya percaya Tidak percaya Gabriel itu hanya percaya di mulut Pertama Korintus Pasal 8 Ayat 6 Saya baca ulang ya Hanya apa? Hanya baca setengah tadi Padahal lengkapnya Ayat itu adalah Hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Dan satu Tuhan saja Yaitu Yesus Kristus Yang olehnya Segala sesuatu Telah dijadikan Mungkin selama 5 tahun kebelakang itu Pak Gabriel tidak baca itu Itu sebentar Bang Gabriel Sabar dulu Bang Nona Sabar dulu Jangan dulu Cuma sedikit Kalian penonton dan yang di atas ini Coba tap-tap layar dong Supaya tidak Gangguan jaringan Sabar saja Jadi begini Bang Kristal Kan tadi pertanyaan muncul Bang Gabriel Kenapa sampai Kau mengatakan Kalau Yesus itu Bapak Jadi saya mengatakan Yesus itu Bapak Karena 1 Korintus 8 ayat 6 itu Namun bagi kita Hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Ingat ya Hanya ada satu Allah saja Yaitu Bapak Nah saya Percaya bahwa Yang datang ke dalam dunia ini Menjadi manusia Kan adalah Allah Nah saya bilang Saya pastikan Kalau yang datang ke dalam dunia ini Adalah Allah yang menjadi manusia Nah pasti itu adalah Allah Bapak Kalau bukan Allah Bapak Terus Allah yang mana lagi Kan cuma ada satu Allah Yaitu Bapak Nah kalau bukan Allah Bapak Terus Allah yang mana lagi Yang jadi manusia Oke lanjut Nah Allah yang mana lagi Ya Disitulah Ketidak keterbatasannya Pak Gabriel bahwa Ada Allah anak Ada Allah roh kudus Oh berarti tiga kalau begitu Jadi jangan bilang Hanya ada satu saja Berarti hanya ada tiga saja Yaitu Allah Bapak Anak dan roh kudus Jangan Jadi ayatnya harus dirubah itu Di 1 Korintus 8 ayat 6 itu harus dirubah Namun bagi kita hanya ada Tiga Allah saja Yaitu Allah Bapak Allah anak Jadi begitu kan Siapa yang berani merubah Pak Gabriel Pak mau merubah Tidak karena Bang Kristal mengatakan Ada Allah yang lain selain Bapak Yaitu Allah Allah disini Allah disini Adalah satu hakikat kealahan Jadi Allahnya tidak banyak Jadi Pak Kristal Ijin Pak Kristal Ijin Pak Kristal Sebentar Bang Gabriel Bagi Pak Kristal Dengan Allah itu satu Memiliki firman Bagi Bang Kristal Allah disini Allah atau bukan Memiliki firman dan roh Allah itu satu Memiliki firman dan roh Sabar dulu letak Menurut Bang Kristal Allah itu Tuhan disini Allah atau bukan Gabriel Satu hakikat ya Satu hakikat Nah iya betul Allah yang dalam hakikatnya Dengan Bapak Satu hakikat Sekarang nama Apakah nama Apakah Bapak itu punya nama Bagaimana Apakah Allah Bapak itu punya nama Kita ikut Alkitab saja Allah itu Apakah punya nama Apakah punya nama Ada jawabannya dimana Dengar dulu Kita juga menurut Alkitab Dengar dulu Kalau tanya Allah itu Siapa Ya Bapak Kalau tanya Yesus Kristus itu apa Anak Susahnya dimana Anak ketika dia Dia keluar dari Bapak Sang Firman Jangan tanya nama Bapak Saya ikuti Bang Kristal Nah Yang keluar dari Bapak itu Bapak yang roh itu Bapak firman roh kudus itu Roh dan kebenaran Berarti berbicara tentang Allah yang tidak kelihatan Oke Sebab Dibilangan 23 Ayat 19 Dikatakan begini Allah bukanlah manusia Tidak mungkin Dia berdusta Oke Tidak mungkin kita hapus ya Pak Ya Bang Kristal Nah Ketika dikatakan begini Jadi Sang Firman Yang keluar dari Bapak itu Adalah roh Jadi Di dalam Eposius 2 Ayat 7 sampai 8 Nah Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan Di Korintus 1 Ayat 15 juga Ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan Siapa itu Tuhan Yesus Jadi Tuhan Yesus itu Bukan lagi roh Bukan lagi Sang Firman Tetapi Allah yang mengambil Rupa Sebagai manusia Betul 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 Yesus itu Allah Roh Kudus Allah Jadi Allah juga Jadi jangan katakan Allah Bapak Allah Tuhan Yesus Allah Roh Kudus Allah Nah saya katakan Allah Roh Kudus Allah Bapak Allah Tidak mungkin Itu satu Allah Jadi pemahaman saya Tuhan Yesus itu adalah Allah Bapak itu Sejak saya tahu Sejak saya tahu Sekolah Minggu Sampai sekarang Yang saya kaget Ketika di TikTok Bahwa Tuhan Yesus itu Bukan Allah Bapak Jadi sudah seumur hidup Sampai saya sudah Mau mati Kalau begitu Sudah belajar dari Sejak ini Coba kasih tunjuk dulu Ayat Bahwa Yesus Kristus Itu adalah Allah Bapak Berarti 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 Karnoni Wanes Yesus Bapak Wanes Siapa sih Kamu yang menghakimi Tunggu 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 Wanes Itu tuduhan Fitnahan Oleh Bapak-Bapak Gereja Bapak-Bapak Gereja Itu siapa Bukan Rasul Bukan Murid Yesus Baca dulu Untuk saya Katanya Belajar dari Sejak Sekolah Minggu Buka Alkitab Baca Yesus Kristus Yesus Kristus adalah Allah Bapak Oke, Yohanes 14 Ketika pelikus bertanya Ketika pelikus bertanya Tunjukkanlah kepada kami siapa Bapak itu Bang Kristal jangan dipotong Kita santai saja Kita santai saja Tidak usah menggunakan kata yang tidak bijak Karena kita di peninjilan Selama ini saya tidak Saya belum pernah mengungkapkan kata yang tidak bijak Tunggu dulu Bang Kristal Mau dibaca ayat itu Bang Kristal Dengar dulu ya Silahkan Yohanes 14 Ayat 6 sampai 11 Itu dikatakan begini ketika Filipus bertanya Tunjukkanlah kepada kami siapa Bapak itu Tuhan Yesus menjawab Setekian lama Aku bersama kamu Filipus Kamu masih bertanya siapa Bapak itu Ketika kamu melihat aku Kamu sudah melihat Bapak itu Artinya Ketika kita melihat Tuhan Yesus itu Itulah gambaran Bapak itu Di Yohanes 12 Ayat 45 Ketika kamu melihat aku Kamu sudah melihat Yang mengutus aku Yohanes 10 ayat 30 Aku dan Bapak adalah satu Oke 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 Itu sudah Itu sudah Tunggu tunggu Itu sudah Ayat Tunggu paso Itu sudah ayat Ya Ayat yang di Menjadi Ayat favorit Oleh Wanes atau Jio Dalam diskusi Saya mau katakan Ketiga ayat Kedua Atau ketiga ayat Yang sudah dibacakan tadi Wanes tidak mengerti Bahwa saya dan Bapak satu Saya dan Bapak sama Itu dalam pengertian Keilahiannya Kemuliaannya Begini Bang Kristal Bang Kristal Kita paham Kita Sabar Bang Asos Sabar Sabar Teman-teman Sabar Saya Saya tegaskan dulu Saya tegaskan dulu Kepada Bang Kristal Bang Kristal Bukan hanya Saya sedikit saja Bukan hanya Bukan hanya Wanes saja Yang mengatakan Yesus itu Bapak Saya teritunggal Mengatakan Yesus Bapak Silahkan Kanona lanjut Nah Dalam Dalam konteks yang mana Betul Yesus juga Bapak Karena ada ayat Yang mengatakan Tapi konteksnya berbeda Kalau Asos Kalau Asos Mengatakan Ayat Ayat tadi sudah dibahas Kanona Nah saya ragukan Anda punya Anda punya Teritunggal apa Sebentar Saya dengan Bang Kristal dulu Nanti tinggal tambah Jadi begini Bang Kristal Yang kadang kamu tidak pahami Ketika kita berbicara Tentang Bapak Berarti kita berbicara Tentang Allah yang roh Yang tidak kelihatan Karena di 1 Yohanes 5 Ayat 7-9 Dikatakan Yesus memberi Kesaksian Yang berkuasa Di surga Dalam roh Berarti Allah yang tidak kelihatan Dalam roh dan kebenaran Bapak Firman Dan roh kudus Ketiganya adalah Esa Satu Ada kata satu loh Kalau Esa Memang tiga keberadaan ini Semua Kristen mengakui Ketiga keberadaan Allah ini Semua mengakui Jadi jangan katakan Wanis bidat Wanis bidat Tidak Semua Kristen mengakui Keberadaan Allah Dalam roh dan kebenaran Sabar Bang Gabriel Jadi Sabar Bang Gabriel Jadi yang kami imani Ketika roh ini Mengambil wujud Menyatakan diri Menyatakan diri Karena ada nubuatan Harus menyelamatkan manusia Dari dosa penembusan Jadi dia menyamakan diri Menjadikan dirinya hamba 2 Epesos 7 ayat 8 Menjadikan dirinya hamba Menjadi sama Seperti kita Jadi menjadi sama Menjadi sama Seperti kita Karena ada tertulis Dibilangan 23 Ayat 19 Allah itu Bukanlah manusia Tuhan Yesus itu Sang firman Itu adalah Allah Yang keluar dari Bapak Kita yakin Kita imani itu Tetapi Tuhan Yesus itu Bukan lagi sang firman Yang roh Tunggu sabar Ibu Nona Jadi begini Ini bagus ini Teman-teman sabar ya Jadi ini tadi bagus Kenapa sebenarnya ini bagus Pertanyaannya Ibu Aletia Ini gagal sekali Bagus sekali saya dengar Kenapa saya bilang bagus sekali Dia kan bertanya tadi kepada saya Kenapa sampai kau Memahami Kalau Yesus itu adalah Bapak Nah makanya tadi Saya coba jauh dan singkat Karena yang saya tahu Di 1 Korintus 8 ayat 6 itu Hanya ada satu alas saja Yaitu Bapak Tidak ada yang lain Nah yang datang ke dalam dunia Menjadi manusia ini kan Allah juga Nah kalau yang datang ke dalam Dunia ini menjadi manusia Adalah Allah Nah itu pasti Allah Bapak Karena kalau bukan Allah Bapak Terus Allah yang mana lagi itu Nah kita tahu hanya ada satu Allah Yaitu Bapak Sudah pasti yang datang ke dalam dunia itu Adalah Bapak Nah begitu Tidak mungkin Allah yang lain Pak tidak pernah Pak tidak pernah tahu Halo Ya Begini Jadi terikutan itu Allah itu berinkarnasi Melalui firmannya Tidak bukan itu Bang Kristal Bang Kristal Bang Kristal begini Bang Kristal Emang Bang Kristal Tunggu dulu Bang Kristal Sabar Bang Kristal Begini Bang Kristal Emang adakah Allah yang lain selain Bapak Adakah Jadi gini Ada atau tidak Saya tadi sudah Nah saya cuma tanya ini Bukan jadi gini Maksudnya Memangnya adakah Allah yang lain Selain Bapak Iya Pak Pak jangan terlepas ya Saya tadi barusan baca Nah bukan terlepas ini Bukan terlepas Maksudnya kita Dengar dulu Kita ini ingin tahu Hanya ingin tahu Apakah ada Allah yang lain selain Bapak Kita Kita kasih tahu Jangan Ini sudah mulai Gabriel ini Hampir sama Ikut Aso ini Kita baru Bukan Saya cuma bertanya Saya kenapa Saya kenapa Bang Kristal Kok bilang Kok bilang Kalau Saya Dibiam Bawa saya Lagi Sekarang Aso Jangan Bawa Jujuran Sekarang Jujuran Jujuran Gabriel Gabriel Jangan begitu Tadi ini Saya begini Tunggu sabar Sabar Teman-teman Teman-teman Dengar Sabar 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 Dulu Diam Dulu Saya Ini hanya Mau Tanya Apakah Ada Allah Yang lain Tidak ada Allah Yang lain Selain Bapak Berarti Yesus itu Adalah Bapak Kan Yesus itu Allah Begitu Saya Sedangkan Nanya Gabriel Jangan lupa Jangan lupa Pertama Korintus Pasal 8 Baru Saya Baca Bagaimana Faham Tidak Hanya Ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Dan Hanya Ada Satu Tuhan Saja Yaitu Yesus Jadi Bapak Itu Mempunyai Firman Dan Roh Saya Tanggapi Bang Kristal Oke Ke Dunia Itu Firman Ada Satu Allah Sabar Bang Aletha Sabar Juru Jadi Hanya Ada Satu Allah Saja Artinya Hanya Ada Satu Allah Allah Yang Tidak Kelihatan Yang Roh Dan Satu Tuhan Tuhan Yaitu Yesus Karena Dia Yang Kelihatan Allah Yang Kelihatan Mengambil Wujud Ketika Di Dunia Allah Roh Yang Tidak Kelihatan Lah Siapa Di Dalam Satu Sabar Siapa Bilang Allah Tidak Kelihatan Ya Kisah Para Rasul Satu Ayat 500 Katakan Begini Ia Adalah Gambar Allah Yang Tidak Kelihatan Siapa Siapa Kenapa Anda Bilang Allah Roh Yang Tidak Kelihatan Ya Ya Allah Itu Roh Ya Memang Allah Itu Roh Biarpun Rom Oke Yang Wujudnya Itu Tidak Tidak Wujud Dalam Tuhan Yesus Oke Oke Buka Keluaran 33 Ayat 11 Oke Baca Oke Saya Bacakan Dan Tuhan Berbicara Kepada Musa Ini Zaman Musa Dan Tuhan Berbicara Kepada Musa Dengan Berhadapan Muka Seperti Seorang Berbicara Kepada Temannya Udah Kenapa Anda Bilang Tidak Kelihatan Ya Saya Kan Baca Di Kisah Para Rasul Satu Ayat 15 Ia Adalah Gambar Allah Yang Tidak Kelihatan Nah Itu Perlebatannya Beda Sedangkan Di Musa Di Keluaran 33 Ayat 11 Jelas Dikatakan Tuhan Berbicara Kepada Musa Dengan Berhadapan Muka Seperti Berbicara Kepada Teman Itu Kita Tidak Pungkiri Itu Tidak Kita Pungkiri Tetapi Kan Kalau Perjanjian Baru Kan Mengkisahkan Kembali Karena Tuhan Sudah Naik Ke Sorga Di Jaman Musa Masih Bisa Nabi Nabi Itu Bisa Ber Berkomunikasi Ya Udah Berarti Tuhan Itu Biarpun Roh Tapi Masih Bisa Kelihatan Cuma Kepada Orang Yang Dimalinya Dikehendaki Yang Dikehendakinya Nah Jadi Ijin dulu ya Kita fokus ke Bang Kristal tadi Apakah Begini Dikatakan Begini Yang Keluaran 33 Oke Keluaran 33 Baca Oke Keluaran 33 Berbicara Kepada Musa Dengan Berhadapan Muka Sedangkan Di Ayat Lain Mengatakan Musa Tidak Sanggup Menatap Wajah Tuhan Iya Allah Menuduhi Karena Akan Mati Tapi Allah Berbicara Tetapi Allah Berbicara Tapi Apakah Dia Bicara Roh Atau Nol Tubuh Atau Yang Kelihatan Nyata Enggak Ya Berat Ditujukan Orang Yang Dimauinya Karena Abraham Juga Duduk Maka Bagaimana Arti Dari Berhadapan Muka Ya Aku Lihat Yaudah Jadi Ya Sudah Mau Apa Berarti Kelihatan Kan Ajil Ajil Mbilang Tadi Enggak Katanya Iya Jadi Begini Anime Maksudnya Berkat Muka Itu Begini Jadi Begini Tunggu Dulu Jadi Begini Itu Berhadapan Muka Itu Maksudnya Contoh Waktu Dia Datang Berjumpa Dengan Abraham Jadi Dia Bertheofani Begitu Begitu Pengertiannya Itu Seperti Waktu Dia Berjumpa Dengan Abraham Dibawa Pontar Bantin Itu Oke Berarti Berkomunikasi Berhadapan Muka Kelihatan Nah Maksudnya Itu Dia Bertheofani Begitu Sehingga Dia Bisa Dilihat Contoh Waktu Dia Datang Berjumpa Dengan Abraham Itu Kan Dia Bertheofani Itu Kan Begitu Kita Sudah Mengerti Allah Bertheofani Iya Jadi Kalau Dimaksud Ibu Nona Ini Yang dimaksud Ibu Nona Ini Kalau Dia Tidak Bertheofani Itu Dia Tidak Bisa Dilihat Begitu Contoh Bertemu Dengan Musa Di Pertama Dia Dengan Nyala Api Di Semak Duri Itu Kan Berteofani Dengan Bentuk Nyala Api Begitu Jadi Banyak Bentuknya Tapi Jangan Semacam Semacam Kesimpulan Bahwa Tidak Bisa Tidak Bisa Dilihat Nanti Kita Bisa Salah Mengerti Itu Tidak Maksudnya Ibu Nona Sipuki Ini Begini Kisah Para Rasul Itu Tidak Menunjukkan Tidak Bisa Berhadapan Muka Bu Nah Begini Maksudnya Tidak Salah Mengerti Ini Ini Salah Paham Salah Paham Begini Maksudnya Ibu Nona Sipuki Ini Kalau Dia Dalam Bentuk Roh Itu Tidak Bisa Dilihat Tetapi Kalau Dia Bentuk Api Bentuk Manusia Bentuk Tiang Api Tiang Awan Itu Bisa Dilihat Kalau Dalam Bentuk Roh Tidak Bisa Oke lanjut Berta 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 Jadi Itu Sebenarnya Sudah Jelas Bahwa Bisa Iya Yang dimasuk Ibu Nona Ini Kalau Dia Dalam Bentuk Roh Itu Tidak Bisa Dilihat Itu Maksudnya Kalian Ini kok Nggak Mengerti Oke Lanjut Bukan Tidak Mengerti Halo Selamat Malam Kita Kembali Kita Kembali Kenapa Jadi Kami Mengatakan Tuhan Yesus Adalah Bapak Iya Kita Kembali Jadi Begini Jadi Begini Kita Terlalu Jauh Lari Dari Topik Pembacaan Pembacaan Pembahasan Tadi Jadi Pembahasannya Begini Pembahasannya Begini Nah Pertanyaan Untuk Gabriel Tadi Oleh Ibu Aletia Tadi Pertanya Kepada Saya Kenapa Sampai Kau Memahami Kalau Yesus Itu Adalah Bapak Nah Saya Mengatakan Tadi Kan Hanya Ada Satu Allah Yaitu Bapak Ayatnya Kan Di 1 Koron 86 Nah Saya Percaya Yang Datang Kedalam Dunia Menjadi Manusia Ini Allah Kalau Ada Yang Mengatakan Yesus Ini Bukan Allah Hari Ini Dia Saya Katakan Itu Orang Penyesat Kalau Yang Ada Mengatakan Yesus Itu Bukan Allah Jadi Saya Percaya Bahwa Yang Datang Kedalam Dunia Ini Adalah Allah Nah Kalau Kita Percaya Yang Datang Kedalam Dunia Menjadi Manusia Ini Adalah Allah Nah Itu Pasti Allah Bapak Kan Hanya Ada Satu Allah Ini Sebentar Ini Islam Muter Aja Data Itu Mengatakan Allah Bapak Dengan Tuan Yesus Yang Berbeda Itulah Tuan Yesus Itu Seperti Islam Allah Itu Memiliki Firman Dan Roh Yang Kedun Itu Firman Saya Tanya Yang Saya Tanya Tanyakan Begini 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 Dengar Tunggu Sabar Dulu Sabar Dulu Jadi Saya Cuman Tanyakan Tadi Begini Memangnya Adakah Allah Yang Lain Selain Bapak Ada Tidak Kalau Tidak Sudah Kita Sudah Finish Ini Yang Tidak Bukan Itu Yang Saya Tanya Apakah Yang Datang Ini Firman Atau Roh Atau Apa Bukan Itu Pertanyaan Kita Memang Gak Akan Bisa Menjangkau Dulu Aletia 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 Pak Pam Memframing Pam Memframing Bukan Memframing Saya Ini Kan Hanya Saya Hanya Bertanya Saya Bertanya Memang Adakah Allah Yang Lain Selain Bapak Adakah Atau Tidak Kalau Ada Bilang Jadi Nanti Yang duduk Di tahta Pengendelian Kristus Itu Yesus Lalu Sinar Kemuliaan Bapak Bukan Itu Yang Saya Tanya Siapa Yang Duduk Di tahta Nanti Bukan Yang Saya Tanya Di 21 Ayat Wahyu 21 Ayat 5 Jangan Lari Kesana Bukan Itu Pertanyaannya Pertanyaannya Tunggu Tunggu Dulu Dengar Pertanyaan Lu Kenapa Bisa Salah Pertanyaan Saya Begini Dengar Lu Saya Hanya Bertanya Saya Tahu Bahwa Yang Datang Kedalam Dunia Menjadi Manusia Ini Alah Nah Kenapa Sampai Saya Percaya Itu Adalah Bapak Kan Alah Itu Cuma Satu Itu Bapak Tidak Ada Yang Lain Berarti Bapak Yang Jadi Manusia Ini Makanya Itu Saya Bilang Yesus Itu Bapak Nah Kalau Kalian Mengatakan Yesus Itu Bukan Bapak Saya Tanya Memangnya Ada Alah Yang Lain Selain Bapak Adakah Sekarang Begini Sekarang Begini Pak Tahu Tidak Bahwa Firman Yang Telah Menjadi Daging Dan Itu Yang Saya Tanyakan Bapak Tidak Bukan Masalah Itu Yang Saya Tanya Bukan Pak Tunggu Dulu Saya Kasih Ulang Kita Sudah Dikulang Ini Karena Tidak Nyang Bukan Begini Gabriel Nggak Dihulang Lagi Keimanan Saya Saya Sendirlah Keimanan Saya Mengatakan Bapak Putra Dan Allah Jadi Kalau Dibilang Bapak Allah Apa Masalahnya Karena Tetap Memang Allah Bukan Begitu Tidak 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 Percaya Bahwa Yang Datang Ke Dalam Dunia Ini Menjadi Manusia Adalah Allah Nah Kita Kan Sama Sama Tau Bahwa Hanya Ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Nah Berarti Kalau Hanya Ada Satu Allah Saja Itu Bapak Berarti Nanti Kalau Begitu Biar Nanti Saya Jawab Biar Nanti Saya Jawab Biar Nanti Saya Jawab Ayat Benar Hanya Ada Satu Allah Saja Dulu Dalam Kristus Dan Di Dalam Roh Sabar Teman Dulu Gini Gini Ya Mungkin Lumpah Sabar Dulu Hanya Hanya Satu Supaya Supaya Pak Gap Dulu Bang Kristal Hanya Ada Satu Allah Sabar Dulu Ayatnya Dimana Bapak Jadi Ayatnya Dimana Bapak Jadi Ayatnya Dimana Bapak Jadi Manusia Ngomong Pake Ayat Alkitabia Sabar Dulu Dimana Bapak Jadi Manusia Saya Dengan Bang Gabriel Bang Asuk Ini Tetap Tritunggal Di Gereja Yang Pemahaman Tritunggal Tetapi Kami Percaya Tiga Keberadaan Allah Dalam Rodan Kebenaran Itu Menurut Satu Yohanes 5 Ayat 7 Sampai 9 Itu Itu Dalam Satu Nama Satu Esa Yesus Kristus Nah Ada Tritunggal Lain Mengatakan Seperti Bang Kristal L.A.T. Dan Teman-teman Yang lain Tidak Tau Kalau Bang Amne Bahwa Tuhan Yesus Itu Bukanlah Allah Bapak Itu Ada Dua Pribadi Ada Dua Oh Jadi Begini Saya langsung Potong Jadi Begini Nona Ini Teritunggal Sabar Nona Ini Teritunggal Mengakui Tidak Teritunggal Kalian Semua Ini Pribadi Satu Hakikat Itu Nona Percaya Itu Ngomong Percaya Ayat Mana Bapak Jadi Manusia Ayatnya Mana Bapak Jadi Manusia Mana Iya Nona Percaya Itu Tidak Tidak Kirman Menjadi Manusia Yohanes Satu Jawabnya Itu Ini Aletha Jawabnya Itu Ini Baca Yohanes 5 Ayat 46 Jika Kamu Percayakah Kamu Kepada Musa Yang Telah Menuliskan Aku Yang Diceritakan Musa Tentang Allah Siapa Bapak Siapa Yang Diceritakan Musa Tentang Siapa Tidak Percayakah Kamu Kepada Apa Yang Telah Dituliskan Musa Tentang Aku Siapa Yang Dituliskan Musa Ya Siapa Ya Siapa Coba Jawab Yang Dituliskan Musa Tentang Siapa Ibu Sudah Baca Itu Berarti Tentang Siapa Ibu Ibu Itu Pertanyaan Tuhan Yesus Ketika Ada Pertanyaan Begini Tidak Percaya Bahwa Dia Adalah Bapak Itu Sendiri Tidak Percayakah Kamu Tentang Apa Yang Telah Dituliskan Musa Tentang Aku Siapa Yang Dituliskan Musa Siapa Yang Diceritakan Musa Ibu Tidak Mengerti Bahwa Sebelum Sebelum Berinkarnasi Firman Itu Berinkarnasi Itu Yang Ibu Tidak Mengerti Sekarang Begini Saya Jadi Ragu Nona Ini Bilang Teritunggal Percaya Tidak Tidak Percaya Tiga Pribadi Satu Hakikat Berarti Ibu Bukan Teritunggal Yang Teritunggal Bagaimana Itu Doktrin Pemahaman Dari Gereja Iya Bukan Tidak 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 Tertunggal Kenapa Ibu Ibu Nona Ini Berarti Nona Ini Teritunggal Dengar Pak Kristal Kalau Teritunggal Yang Ada Di Seluruh Dunia Ini Supaya Ibu Tahu Tiga Pribadi Satu Hakikat Makanya Saya Katakan Tiga Alam Kamu Bapak Anak Bapak Itu Alam Tapi Hakekat Satu Keilahian Kalau Keilahian Atas Nama Siapa Kalau Diluar Dari Situ Ibu Nona Ini Bukan Teritunggal Ibu Nona Tertunggal Satu Itu Siapa Satu Iya Itu Siapa Namanya Siapa Allah Pasti Itu Jawaban Kalian Nama Allah Siapa Nah Kalau Ibu Jangan Bilang Lagi Nama Allah Musapa Baca Saja Di Alkitab Allah Bapak Allah Anak Roh Rokunan Rokunus Berarti Ada Tiga Nah Berarti Pemahaman Ibu Yang Terutukal Itu Jelaskan Jujur Ada Tiga Bapak Allah Anak Allah Memahamannya Sama Dengan RTC Sebelah Sama Ya Kalian ini Kayak Ibu Bohon Bukan Teritunggal Mereka Ini Kayak Islam Menghitung Allah Kaya Muslim Berikan Kepadaku Namamu Yang Telang Berikan Kepadaku Nama Bapak Sudah Diberikan Kepada Tuhan Yesus Makanya Mintalah Aku Menggunakan Kata Kiasan Akan Tiba Kamu Tidak Berdoa Lagi Atas Nama Bapak Tetapi Kamu Meminta Atas Namaku Mintalah Maka Akanku Berikan Berarti Begini Saya Pertanyaannya Sebenarnya Begini Emang Ada Yang Lain Selain Bapak Itu Ada Ibu Mengaku Saja Bukan Tritunggal Karena Tidak Ada Tritunggal Yang Punya Pemahaman Seperti Ibu Jujur Saja Adakah Allah Yang Selain Bapak Kalian Ini Berbicara Kebagaimana Allah Bukan Dihitung Satu Dua Tiga Bukan Tunggu Saya Mau Dengar Bang Kristal Selain Bapak Kalau Muter Muter Kalau Gabriel Kalau Gabriel Kalau Gabriel Berbicara Kebagaimanaan Bukan Berbicara Tentang Bukan Nemerik Tapi Kebagaimanaan Allah Tidak Ini 1 Koruncus 86 Ini 1 Koruncus 86 Namun Bagi kita Hanya Ada Satu Allah Saja Yaitu Bapak Hanya Ada Satu Dia bilang Yaitu Bapak Ada Allah Yang Lain Ada Yang Lain Cuman Tanya Adakah Allah Yang Lain Bapak Ada Tidak Ada 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 Yesus Allah Juga Ya Yesus Itu Kalau Begitu 1 Koruncus 8 Ayat 6 Ini Salah Kalau Begitu Di Yohanes 8 Ayat 24 Tuhan Yesus Sudah Menurut Jangan Ke sana Jangan Ke sana Jangan 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 Ke sana Jangan Ke sana Ya Sudah 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 Sabah Itu Ibu Nona Bagaimana Sudah Lari ke sana Lagi Tadi Kita Kita Fokus Di 1 Koruncus 8 6 Ini Kan Hanya Ada Satu Alas Saja Yaitu Bapak Pertanyaannya Adakah Allah yang lain Selain Bapak Adakah Ada Yaitu Yesus Tapi Kau sudah Sesat Kenapa Kau melawan 1 Koruncus 6 Itu Pak Jangan Potong Saya Sebenarnya Saya Jelaskan Sebenarnya Memang Pak Tidak Ada Lagi Allah Yang Lain Hanya Bapak Kenapa Kau bilang Ada Lagi Allah Yang Lain Semuanya Halo Yesus Itu Allah Pak Salam Damai Yesus Juga Disebut Allah Di mana Allah Rukanya Yesus Itu Adalah Bapak Thomas Jangan Gila Tuhan Ku Dan Alaku Salah Benaman Yang Salah Alak Kekatnya Dengan Bapak Kengan Bapak Yesus Jangan Nama Alamu Siapa Nama Alamu Siapa Leta Bapak Yes Allah Hanya Ada Satu Allah Saja Siapa Nama Bapak Ditanya Nama Aduh Leta Ini Parah Ditanya Nama Alamu Siapa Nama Alaku Itu Nama Bapak Itu Yesus Kristus Nah Kalau Kamu Siapa Nama Bapak Kamu Sebentar Nama Bapak Siapa Itu Ayatnya Dimana Pake Ayat Oke Di Satu Tawarik 17 Sabar Di Satu Tawarik 17 Ayat 13 Dikatakan Begini Aku Akan Menjadi Bapak Mu Blah 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 Tau Ayat Nya Tau Di Wahyu 21 Ayat 7 Digenapi Jika Kamu Menang Aku Akan Menjadi Allah Dan Kamu Akan Menjadi Anak Anak Ku Wahyu 21 Ayat 7 Sama Bunyinya Yang Satu Tawarik 17 Ayat 13 Aku Disini Siapa Ibu Tanya Ibu Tanya Nama Aku Allah Yahweh Itu Perjanjian Lama Kita Itu Berbicara Tentang Bapak Yahweh Oke Justru Allah Bapak Itulah Yahweh Justru Allah Bapak Itulah Yahweh Yang Punya Firman Yang Punya Firman Yohanes 5 Oke Saya Sambung Pak Makanya Tuhan Yohanes 5 Ayat 46 Sampai 47 Jika kamu Tidak Percayakah Kamu Apa yang Dituliskan Musa Tentang Aku Musa Tidak Pernah Bicara Tentang Tuhan Yesus Tidak Pernah Yang Dibicarakan Musa Tentang Bapak Yahweh Allah Yahweh Nah Dia Genapi Lagi Dianes 8 Ayat 24 Jika Kamu Tidak Percaya Bahwa Akulah Dia Kamu Akan Mati Binasa Dalam Dosamu Ibu Salah Mengerti Tentang Ayat Itu Memang Itulah Ayat Favorit Yang Diangkat Oleh J O Atau Wan Ibu Ibu Sangka Itu Adalah Sosok 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 Yang Sosok Sosok Yang Berbeda Itu Roh Tuhan Yesus Itu Bukan Lagi Roh Tetapi Mengambil Menjadikan Dirinya Hamba Sama Adalah Aku Aku Dan Bapak Satu Satu Dalam Keilahian Itu Mesti Mengerti Itu Yang Tidak Dimengerti Oleh Wan Mereka Pikir Sosok Nah Begini Bang Kristal Tunggu Dulu Makanya Ibu Nona Ini Kesana Kemari Itu Yang Bikin Kacau Itu Berbicara Esensinya Tunggu Sabar Sabar Jangan Begitu Begini Ini Pertanyaan Yang Paling Mendasar Ini Kan Hanya Ada Satu Ala Saja Itu Bapak Adakah Ala Yang Selain Bapak Itu Ada Dulu 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 7 kali Saya minta kejelasan Itu Juga Belum Faham Begitu Iya Saya minta Kejelasan Ini Kepaktian Kita Menjelaskan Belum Faham Juga Nggak Nggak Usah Dijelaskan Saya Cuma Tanya Ada Tidak Ada Di Dalam Yesus Kristus Kalau Ada Berarti Ada Dua Allah Bapak Satu Sudah Sudah Dijawab Sudah Jangan Ditanya Lagi Nanti Tidak Mengerti Tidak Dengar Dulu Sampai Jangan Simpulkan Dengar Dulu Saya Dengar Dulu Dengar Dulu Dengar Dulu 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 Memang Memang Dulu Jelaskan Dulu Tidak Dulu Tidak Dulu Tidak Tidak Dulu Dengar Dulu Dengar Dulu Dengar Dulu Dengar Dulu 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 Aduh Tunggu Dulu Dengar Dulu Dengar Dulu Dengar Dulu Dengar 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 tidak menyimpang gitu loh sedikit sedikit oke biar biarkan biarkan Gabriel ngomong lagi tapi setelah kalau Gabriel mengulangi pertanyaan yang sama ya udah kita sedikit ya sedih ya sedih saya akan saya akan saya akan saja enggak apa-apa jadi dengarnya sedikit saya kan di satu Korintus 86 itu disitu kan bunyi firman Tuhan namun bagi kita hanya ada satu ala saja yaitu Bapak Nah kalau bahasa Tuhan yang dulunya diam dulu makanya jangan dulu ayah itulah kalian sudah sebelum apa-apa ini dia ngomong diam dulu Aduh tidak ada yang baru ya sudah yang dulu Aduh dia diam-diam sikit kita diam-diam diam-diam untuk bicara untuk soal-soal yang itu juga bosan diam-diam dulu ah diam-diam dulu kan disitu bunyi firman Tuhan nanti muncul lagi diam-diam dulu kan disini bertanyaan itu lagi diam dulu Aduh ini orang ini kan disitu bunyi kalau hal-hal yang juga ada yang dulu biar dijelaskan dulu diam-diam dulu kan dia mau bertanya diam-diam dulu kan bunyi-bunyinya firman Tuhan disitu itu ha namun bagi kita itu diam-diam dulu sebelas kali diam-diam dulu biar aja Pak Kristal diam-diam dulu dulu nah disitu bunyi firman Tuhan namun bagi kita hanya ada satu ala saja nah kau mengatakan saya kan tadi tanya apakah ada ala yang lain selain Bapak kau katakan ada kalau ada selain Bapak berarti sudah ada dua ala kalau begitu nah itu yang saya maksud berarti sudah ada dua kan ada yang lain kan selain Bapak nah disitu bunyinya kan hanya satu saja yaitu Bapak tidak ada yang lain kenapa aku bilang ada yang lain berarti ada dua sudah kalau begitu satu Yesus satu Bapak nah berarti ada dua ala nah pertanyaannya yang kau sembah yang mana Yesus satu Bapak Allahmu yang mana ya kepada satu ala saja yaitu Bapak anak dan roh kudus itu itu Bapak anak setiga jadinya itu yang kau punya otak itu saya tadi sudah cuci bahwa jangan berpikir tentang keberapaan ala Hai itu bentar gimanaan ala kalau sudah paham ya sulit menjelaskan sepuluh kali juga ayat yang begitu ayat yang dibaca itu kan tidak lengkap itu itu tidak lengkap ayatnya dia cuma potong sampai berhenti di situ doang gimana sih Iya kan masih ada kelanjutan dari ayat itu begitulah bangsa rawan ya sudah katanya tadi ramahnya dan satu Tuhan itu kan ada satu Tuhan itu kan ada iya yaitu sudah dijelaskan itu ada dua pribadi kan disitu ketika dikatakan Tuhan itu adalah Allah sudah gini aja sebentar dulu saya bicara itu sama Bapak juga Allah berarti ada dua nah gitu maksudnya tadi bilang bilang dia teritunggal ya saya saya semua respon dulu boleh nggak nona jangan berbohonglah jujur sedikit kenapa saya mau respon dulu bisa saya jujur dikatakan ketiganya adalah Esa satu dalam nama Yesus Kristus Tidak ada teritunggal yang punya pemahaman begitu kristal sabar pak kristal palkon baru naik biarkan beri kesempatan dengan apa konsep palkon Oke silahkan ya saya mau respon mau menjawab tadi pertanyaan ibu yang mana yang matakan bahwa dia mengutip yang Yesus mengatakan apa jikalau kamu percaya pada Musa tentu kamu percaya padaku sebab Musa telah menulis tentang aku Nah itu ditafsirkan bahwa Musa tidak pernah berbicara tentang Yesus Musa hanya berbicara tentang Bapak ini keliru Bu kenapa itu keliru ya saya jelaskan saya jelaskan berkata begitu sedangkan Musa tidak pernah menyinggung nama Tuhan Yesus ya saya sudah yang diceritakan Musa sabar Bang yang diceritakan Musa adalah tentang Bapak Yahweh kenapa Tuhan Yesus berani mengatakan begitu nggak pernah Musa menuliskan tentang Tuhan Yesus nggak pernah Oke berarti tanggapan saya berbicara saya kasih selesai bisa saya kasih selesai jadi tanggapan saya pada ayat itu Tuhan Yesus itulah adalah Bapak Yahweh itu sendiri nah silahkan tanggapi Bang jadi gini Musa menuliskan ya di dalam ulangan 1815 ia akan membangkitkan seorang Nabi Allah akan membangkitkan seorang Nabi Nabi seperti dia itu siapa Yesus atau Bapak diulangan berapa ulangnya 1815 Ibu 1815 sebentar lanjut aduh orang Kristen melihat ini nubuat sebagai referensi kepada Yesus Yesus bicara tentang ini Musa menulis tentang aku itu ya inilah detik-detik wanes dan jiw akan bertobat detik-detik wanes dan jiw akan diam dulu leta diam dulu Allah tiga kamu diam dulu nona jangan berbohong nyaman ayatnya mana alatnya ayatnya dimana alatnya hanya ada satu alat saja yaitu Bapak ayatnya mana alatnya kita sedang bahas nama Bapakmu top topiknya jangan kesana kemudian ini Ibu kembali lagi sabar ulangan 18 ayat 15 ulangan 18 ayat 15 sabar ya saya baca dulu seorang Nabi dari tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku huruf kecil ya akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu dialah yang harus kamu dengarkan jelas kan Ibu ini tentang penghasilan imam dan orang lewi Ibu tidak ada nubuatan kepada Tuhan Yesus tidak ada berbicara iya sabar ya Bu ya sabar bu sabar 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 ya saya jelaskan saya jelaskan ya saya jelaskan Ibu dengerin dulu tentang penghasilan penghasilan imam dan orang lewi disini huruf kecil jelas ayatnya masih disangka dengarlah dulu mana ayatnya tidak ada seorang Nabi seorang Nabi akan dibersama seperti aku dengar saya baca ya saya baca sabar sabar kita dituntut ada huruf besar huruf kecilnya sabar seorang Nabi huruf kecil dari tengah-tengahmu huruf kecil dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku huruf kecil ya akan dibangkitkan bagimu sama seperti aku ini huruf kecil bang kenapa kamu bisa kan artikan jadi jadi disini aku ini bukan bukan Allah ini aku ini seperti kamu seperti saya aku huruf kecil Yesus sama gak dengan tidak Yesus kehidupannya sama seperti Musa gak kan Musa bilang sama seperti aku menurut ibu sama gak sama gak ya lebih lebih inilah Tuhan Yesus bukan sama dengan Musa manusia biasa Yesus Musa menerima karunia Musa kan berkata Musa menerima karunia tetapi Tuhan Yesus bisa berbuat apa saja makanya saya tanya menurut ibu Yesus Yesus sama seperti Musa tidak 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 oh tidak oke saya jelaskan bu ya saya ingin bertanya sama ibu waktu Musa lahir itu jadi Fir'aun sebentar dulu saya selesaikan dulu please oh ya Fir'aun mengejar bayi-bayi mau membunuh bayi tidak hmm ya nah waktu Yesus lahir apa yang dilakukan Herodes hmm mencari dan membunuh bayi tidak nah ibu 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 ini huruf kecil kasihan kau bu disini huruf kecil kita sudah dituntun loh nah coba tolong abang artikan 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 dulu saya lanjutkan dulu Yohanes 8 ayat 24 itu saya lanjutkan dulu saya lanjutkan dulu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia kamu akan mati dan binasa dia ini siapa ayat apa itu coba coba Yohanes 8 ayat 24 ini kebiasaan kalian ini memang suka otak atik gatuk gitu ambil ayat sesuaikan dengan logika kalian 8 ayat 24 oke saya ladenin coba apa ini maksudnya apa nih apa ini iya disitu akulah dia itu siapa itu kan Tuhan Yesus yang bicara akulah dia itu siapa iya harus jelas jadi ayat yang diatas juga harus dibaca gitu iya makanya saya punya pertanyaan itu dia itu siapa dia itu adalah Yesus dia itu adalah sang penembus itu berarti aku Tuhan Yesus adalah Yesus begitu dia itu adalah sang penembus itu aku bahwa akulah dia berarti Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus akulah dia Tuhan Yesus Tuhan Yesus begitu itu karena kamu karena aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia kalau kamu tidak percaya sang penembus maka kamu akan mati oke itulah maksudnya disitu ada dua aku dan dia iya bagaimana kamu tadi ketika kami katakan ketika kami katakan Tuhan Yesus berbicara dia itu tentang dirinya dia bicara tentang dirinya gimana sih aku adalah dia akulah dia iya aku adalah bapak itu dia itu bapak itu bukan ibu ini bicara bukan tentang bapak gimana sih aduh oke di Wahyu 21 ayat 7 itu gimana jika kamu menang aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi anak anakku kalau kita dipanggil anak berarti kita memanggil dia apa sebentar ya saya buka dulu Wahyu 21 ayat 7 dengan itu sama sama pernyataannya dengan satu tawarik 17 ayat 13 ayat berapa itu itu sama kata-katanya ya Wahyu aduh ini lambat Wahyu berapa bu Wahyu berapa 21 ayat 7 21 ayat 7 iya saya ikuti bu ya jadi ibaratnya kita ini malaikat juga iblis juga bisa bisa menyamar menjadi malaikat terang supaya bagaimana doktrin itu yang tidak mampu menyatakan siapa nama bapak itu nah ayat ini betul iblis bisa menyamar jadi malaikat terang banyak yang terpanggil sedikit yang terpilih hati-hati yang iblis itu siapa maksudnya ibu ibu kalian yang mengatakan tiga Allah tuh satu Allah dalam tiga pribadi ibu tidak ada di alkitab ala bapak ala putra ala anak tidak ada nona itu paling suka memframing kita tidak mengingatkan kita tidak mengingatkan banyak yang terpanggil sedikit tiba-tiba saja saya jawab ibu saya jawab dulu ya ibu saya jawab dulu bang ayatmu ayatmu itu saya jawab dulu bang ijin ijin kenapa saya mengatakan begitu tiba-tiba saja oke waspadalah iblis bisa menyamar menjadi malaikat terang iya kembalikan itu kepada ibu ya banyak yang terpanggil sedikit yang kembalikan itu kepada ibu tiba-tiba saja saya mau ngomong begitu lanjut kembalikan itu kepada kamu oke saya jawab bu ya dalam konteks ayat yang ibu ini ini merujuk kepada Allah ya ayat ini menyatakan bahwa orang yang menang akan mewarisi segala sesuatu dan Allah akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi anak-anaknya itu bu dan aku dan jadikan Allah ibu jangan dan Allah menjadi Allah dan aku akan menjadi Allahnya dan kamu menjadi anak-anakku ya kan tentang Allah kan ya tentang Allah Allah Teritung Esa dan Teritung Bapak Putra dan Rukun artinya begini jika kamu menang itu menurut kamu lah situ kan jelas aku aku menjadi Allahnya berarti jika kamu menang Tuhan Yesus menjadi Allahnya dan kita ini kamu kita ini menjadi anak-anaknya Tuhan Yesus jika kita anak-anaknya kita memanggil Tuhan Yesus itu siapa? udah jika kamu menang kamu jika kamu menang aku akan menjadi Allahnya ya sudah begini ibu ini saya lihat tidak akan pernah selesai karena masing-masing itu bertahan pada sama-sama mempertahankan bukan ini bukan prinsip ini tafsir ibu ibu merasa benar dan tafsir ibu ibu merasa benar ibu merasa benar dan tafsir ibu ibu merasa benar dan tafsir ibu satu jarimu ke saya satu jarimu ke saya empat jarinya ke kamu hati-hati pengajaran yang kami terima dari para rasul hingga hari ini yang dijaga kemurnia rasul yang mana rasul yang mana rasul yang mana rasul yang mana itu bukan tafsir ibu petrus karena petrus juga membaptis atas nama Tuhan Yesus hati-hati kalau kami tidak begitu kami tidak akan berani petrus membaptis tidak dengan nama apa putra dan roh kudus hati-hati hati-hati jadi kami tidak akan sembarang di luar pengajaran yang kami terima yang doktrin itu oke bu begini saya mau ngomong begini bu bukan rasul-rasul atau murid Tuhan Yesus jangan salah bang begini ibu ibu halo halo iya silahkan bang ibu kalau jujur bu banyak ayat di dalam Alkitab itu menunjukkan adanya perbedaan antara Bapak anak dan roh kudus misalnya dalam baptisan ya Yesus kita melihat bahwa ada apa waktu Yesus di baptis ada Yesus ada roh kudus yang menyatakan dirinya dalam bentuk burung berpati dan ada suara berseru inilah anakku yang kukasihi oke ibu harus lihat itu abang lupa dengar apakah itu gak itu abang lupa ada ayat mengatakan suara Allah pakai ayat lain lagi bernatapir pribadi untuk dibenturkan dan tidak pernah dilihat bukan begitu kinsipnya bu tidak bisa dibenturkan ayat yang satu jangan lupa ayat itu suara Bapak tidak pernah terdengar dan wajahnya tidak pernah terlihat jangan lupa ayat itu itu betul itu betul yang tidak pernah terlihat itu dinyatakan terlihat oleh putra nah tidak ada yang pernah melihat kenapa kamu katakan ada suara apa tidak ada suara pun yang pernah melihat Allah tetapi anak tunggal Allah itu yang menyatakannya yang tidak terlihat itu dinyatakan terlihat bu jadi kita yang Allah itu tidak terlihat bu supaya tahu Allah itu tidak bisa dilihat bu nah bagaimana kita bisa melihat Allah kita lihat pada putra yang itu proyeksi dari Allah yang tidak terlihat itu bu ibu paham tidak saya kasih analogi bu saya kasih analogi ini sebentar bu sebentar saya kasih analogi ini saya kasih analogi dulu saya kasih analogi ibu bu saya kasih analogi aja begini bu ada orang datang dari abad pertengahan orang-orang Inggris dan itu dia nggak tahu teknologi kan ya kan oktaknya itu nggak sampai kalau bicara teknologi dia pakai mesin waktu datang ke abad kita kemudian dia lihat di TV King Charles Raja Charles lagi berpidato dia bingung kok Raja Charles ini di TV itu Raja Charles bukan Raja Charles ini kan adanya di istana tetapi proyeksinya itu ada di TV itu yang di TV itu Raja Charles bukan ya Raja Charles yang di istana Raja Charles bukan Raja Charles proyeksi bu jadi Allah itu memang tidak terlihat bu karena Allah solidar dan keterbatasan kita dia datang ke dunia ini menyatakan dirinya dalam bagi ibu tadi yang saya tanggapi itu di dalam baptisan siapa yang berbicara inilah anakku yang kukasihi siapa yang berbicara menurut abang Allah inilah anakku yang kukasihi siapa yang berbicara disitu ya Bapak lah gimana Bapak Bapak Bagaimana Bapak yang berdiam di dalam diri Tuhan Yesus berarti ada dua dong mana ada Bapak berdiam di dalam diri Yesus ah kacau kamu Bapak yang diam di dalam diri Bapak yang berdiam di dalam diriku yang melakukan semua pekerjaan-pekerjaannya betul amin iya bentar-bentar dulu Bang Ejiel Ejiel saya jawab dulu saling mendiami oke sebentar saya jawab dulu wajahnya pun tidak pernah terlihat bagaimana kamu bilang itu suara Bapak itu kan firman itu sebentar sini kacau jawab nah firman itu ada di dalam Bapak Bapak di dalam firman dia berbicara dalam kegekalannya ya nah firman itu bersama-sama dengan Allah katanya makanya Bapak diam di dalam diriku sebagai sebagai firman dia berkata firman itu kekali dalam diri Bapak gitu loh ya makanya Bapak diam di dalam diriku itu Bapak yang memutus aku bukan Bapak yang ada di dalam diri tidak ada firman aman oke paham ya paham sampai di sini enggak tetapi roh Bapak ada roh kudus tadi roh kudus tetap ada di dalam diri Yesus itu tapi sang pribadi Bapak tidak sang pribadi Bapak itu tahtanya di sorga Yesus berkata ya Matius 23 ayat 9 jangan menyebut Bapak di bumi ini hanya satu Bapak kita dia yang di sorga itu Bapak itu sumber Yohanes 8 ayat 6 hanya satu Bapak kita hanya satu ala kita yaitu Bapak daripadanya segala sesuatu artinya apa sumber ya oke dan hanya satu Tuhan kita yaitu Yesus Kristus daripadanya segala sesuatu diciptakan nah yang datang ini firmannya Bapak firmannya Allah yang keluar dari Bapak Yohanes 16 ayat 28 aku keluar dari Bapak dan kembali kepada Bapak nah oke saya bacakan ayatnya nah dia berkata dengih ya Yohanes 16 ayat 28 biar kamu paham ya Yohanes 16 ayat 28 biar lengkap saya bacakannya nampak ya Yohanes 16 ayat 28 nah dia berkata disini ya begini elang percuma saja bentar saya baca saya baca dulu ayatnya Tuhan Yesus itu bukan lagi roh aduh kamu gak paham ini firman yang datang ini bukan sang Bapak aku datang dari Bapak dan aku datang ke dalam dunia aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapak roh nah gimana nih bingung kamu kan itu sang firman yang roh semua itu roh ala itu roh aduh ngaco kamu nih tapi ala yang mengambahkan diri mengambil rupa sebagai manusia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti kita itu sang firman itu roh bapak juga roh ini gak udah diterangkan bagus kamu gak bagus juga contoh 2 Bapak kami Bapak kami yang di sorga ya artinya Bapak Tata Bapak itu di sorga iya jadi makanya Tuhan Yesus bilang sembahlah ala dalam roh dan kebenaran sembahlah dia dalam roh ketika kita katakan Tuhan berarti dia adalah karya penebusan yang dia tonjolkan kita dituntut untuk mengimani penyalipan dia jadi seperti ala yang kelihatan makanya dia katakan sembahlah ala dalam roh dan kebenaran bukan menyembah dia dalam ke dunia dunia ini siapa yang kamu ngomongnya ngauta kemana-mana lari-lari kamu ini saya dijelaskan Yohanes 1 ayat 18 tidak seorang pun yang pernah yang pernah melihat ala atau Bapak ya tetapi anak anak ini apa firman ya tetapi anak tunggal ala yang ada di pangkuan Bapak dialah yang menyatakan nah Yohanes 5 ayat 37 ini ya Bapak yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku kamu tidak pernah mendengar suaranya rupanya pun tidak pernah kamu lihat oke kelanjutannya Yohanes 6 ayat 46 hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapak hanya dia yang datang dari ala dialah yang telah melihat Bapak artinya Yesus ini melihat Bapak ya oke 1 Yohanes 4 ayat 12 tidak ada seorang pun yang pernah melihat ala atau Bapak ini jadi anaknya fitmannnya yang menyatakannya sang Bapak itu tidak pernah turun ke bumi ya sang Bapak tidak pernah makanya kalau kalau dia Yesus berdoa kepada sang sebentar dulu semua roh kacau kamu dengar ya ala yang esai itu begitu kamu gak mengerti tentang ala coba coba tentang ala itu gimana kamu gambarkan ala itu bagaimana coba jelaskan dulu tentang ala ala itu roh jelaskan dulu ala itu roh ada firmannya gak ada firmannya gak dia berfirman gak saya tanya aduh nona ayat 7 itu ini akalmu kemana bagaimana saya jawab Pak Elang Pak Elang Nona itu mengatakan bahwa tidak ada Bapak lagi kalau sudah ada itu Yesus karena Yesus itu sudah ada Bapak nah kalau begitu ala itu ada tidak walaupun tidak lihat dia ada tidak kalau ada berarti tiga pribadi kalau berbicara tentang ala berarti berbicara tentang ala yang tidak kelihatan roh gitu loh sekarang saya tanya kira-kira dia ada tidak tidak kelihatannya tapi dia ada tidak yakin bahwa ala itu ada bisa kamu bertanya itu sampai saat itu dia ada kalau ada yang ibu tidak yang ibu tidak lihat itu bahwa nyata-nyata dia ada pribadinya ada kemudian Yesus pribadinya ada roh kudus pribadinya ada tidak ada bagaimana ibu mau nyangkal Bapak karena persoalan Bapak itu adalah roh tidak bisa dilihat dia ada itu makanya Tuhan Yesus bilang ketika kamu melihat aku kamu sudah melihat yang mengutus aku ya itu ada dua orang kan itu dua orang itu ada dua sulit sulit jelaskan pada waris oh pahamkah tidak Tuhan Yesus itu bukan lagi sang firman yang roh tetapi ala yang menyatakan diri menjadikan dirinya mengosongkan dirinya menjadikan dirinya mbak sulit untuk menjelaskan begitu mungkin begini teritunggal teritunggal yang berlewasan wanes itu sulit mungkin begini menurut nona kita yang teritunggal ini menurut nona itu jadi tiga ala gitu ya kan jadi nona ini ini ditanya perlu juga ditanya bapak itu sebenarnya ala atau tidak nona ala oke ketika kita berbicara dengan bapak contohnya begini teman-teman ya dengar ala itu bapak ya dengar kenapa nona dengar ala ala itu bapak oke sekarang Yesus itu ala atau tidak ala yaudah kalau kalau bapak itu ala Yesus itu ala jadi kenapa anda bilang kalau ala itu bisa jadi dua berarti ala anda dua gitu oke dengar kalau kita berbicara tentang bapak berarti kita berbicara tentang ala yang roh yang berkuasa di sorga menurut satu yohanes lima tadi bisa paham nah sang firman yang keluar dari bapak itu adalah roh sedangkan Tuhan Yesus itu bukan lagi roh tetapi ala yang menyatakan diri yang mengosongkan dirinya maksudmu roh itu berubah bentar-bentar saya kejar dulu bentar-bentar saya ngejar dia oke ya jadi yang roh tadi berubah jadi manusia begitu maksudmu iya begitu maksudnya iya jadi sudah mengambil wujud jadi oke jadi dagingnya dari mana bentar dulu dagingnya dari mana lari kemana-mana kelompoknya lalu halus berubah tadi roh berubah dagingan karena adanya hanya dua tubuh elang saya lupa ayatnya lho jangan baca-baca dohong ini hah ya nggak daging-dagingnya ini merujuk kepada manusia rasul kayaknya itu dengar fokus-fokus fokus dulu sama pertanyaan saya ya roh tadi berubah jadi daging maksudmu iyalah oke kalau roh itu berubah jadi daging itu daging apa namanya, daging ilahi kan iya nah berarti, sebentar kita pakai kata tubuh, karena ada tertulis, hanya ada dua tubuh, dua jenis tubuh, tubuh jasmani dan tubuh tubuh sorgawi iya, Yesus itu memakai tubuh apa, tubuh sorgawi atau tubuh jasmani oke, tubuh sorgawi dapat mati enggak dengar sebenarnya, ya jangan lari-lari tubuh sorgawi dapat mati enggak itu jadi kelemahan sebenarnya tidak mati karena hukuman itu tidak, tetapi karena dengar dulu lah tadi tubuh sorgawi dapat mati enggak itu aja dulu, jawab dengar, Tuhan Yesus mati bukan karena siksaan dari tentara Romawi tetapi karena ada pernyataan dia sudah selesai jadi dia menyerahkan nyawanya jadi bukan karena hukuman itu karena sudah selesai paham Yesus enggak benar-benar bergerita gitu jadi ibu oke, oke baik, baik biarkan saya mengejut dia kalau biarkan saya mengejut dia nanti kan dia terhenti sendiri oke, baik dia sudah selesai jadi tanpa penyaliban ada tiga perkataan ini keteranganmu saya mau kejar dengar eh, nona iya, ada tiga perkataan oke, tanpa penyaliban dengar, dengar, dengar betar, betar tadi komenmu yang saya dengar belum saatnya sudah saatnya sudah selesai ada tiga kuncinya jadi dia yang oke, baik saya kunci disitu saya kunci disitu oke oke, baik baik jadi kalau tanpa penyaliban atau di rumah pun Yesus aku menyerahkan nyawaku kepadamu bisa kan berarti gitu tidak bisa karena akan penggenapan kenapa tidak bisa tapi karena kamu bilang dia tidak mati karena tentara Romawi eh, kamu kamu sadar ganda jangan, jangan jangan lari kamu harus ada penggenapan dengan penumpahan darah tapi kamu gak mengakui kematian tadi yang ditombak dipakui itu gak kamu akui itu penyebabnya tapi karena dia menyerahkan nyawanya bukan saya tidak akui tetapi yang membuat Tuhan Yesus mati bukan karena itu dia Allah loh loh bagaimana dia kamu akui kalau dia belum sebetar aku menyerahkan nyawaku kamu gak nyambung kamu ngomong tadi tubuh surga itu dapat mati gak bisa kau bilang berarti Yesus tidak mati kan tubuh surga itu tidak dapat mati kau bilang bukan karena siksaan karena dia menyerahkan nyawanya sudah selesai oke berarti oke tanpa penyaliban di rumah pun Yesus diserahkan nyawaku bisa dong artinya bisa kan dengan kematiannya artinya bisa gak itu hukum Taurat hukum Taurat harus ada penumpahan darah eh nona-nona saya kejar pernyataanmu kau bilang tadi tanpa penyaliban pun bukan karena siksaan tentara Romawi ya dia mati tetapi karena dia menyerahkan nyawanya betul atau tidak pernyataanmu betul kan tidak akan pernah mati tetapi iya tidak akan pernah mati harus ada harus ada penumpahan darah saya kan darahnya sudah tertumpah loh berarti penumpahan darah itu harus dikayu salib dong aduh mati kita kamu selalu kontradiksi penjelasan tidak konsisten dia dari tadi kamu gak konsisten tentara Romawi mematikan tubuh jasmaninya makanya dia menyerahkan nyawanya sudah selesai itu berkaitan kalau dia tanpa dibunuh tapi dia menyerahkan nyawanya di rumah pun Yesus ya sudah waktunya genap ya Tuhan Bapak diserahkan nyawamu kan bisa dong makanya dia dipaku aduh ini gablek ini ngomong sama nona kayak gini kamu gablek saya bilang kau bilang tadi kamu gak mengakui kamu yang gablek karena ada penumpahan darah itu sudah ada tertumpah berarti penggenapan sudah selesai ya berarti kematiannya karena apa kematiannya karena apa aku menyerahkan nyawaku karena kematiannya penyebab pertamanya karena apa karena sudah selesai nubuh kan sudah selesai tanpa ada penyalipan sudah selesai bisa harus ada penumpahan darah berarti kan penumpahan darah itu dulu pertama penyebab dia mati ah gablek kamu ngomong kayak sama anak TK saya ini aku menyerahkan nyawaku menyerahkan ini berarti dia yang menyerahkan elam iya dia kan udah kritis disitu sebagai manusia darahnya sudah tertumpah sudah habis bagaimana kamu mengatakan Tuhan Yesus itu Allah bisa kritis nah itu dia jadi penyebab itu gak membuat membuatnya kritis logikanya dapat jadi gini Yesus itu tidak pernah lapar bu ya Allah kan tidak bisa lapar jadi logika kan gitu bahwa yang disalib itu tidak mungkin Allah itu akan menerita tadi katanya dia pakai tubuh sorgawi saya kejar dulu disitu eh bentar dulu makanya kamu bilang itu penyalipan itu maya ecek-ecek kan eh eh nona 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 begu bentar dulu nona begu tadi kamu bilang kamu pakai tubuh sorgawi jadi penyalipan itu ecek-ecek main-main iya kan tubuh sorgawi dapat mati gak pergunakan kata yang bagus jangan ecek-ecek ya kamu men nona cipukin begu ini aku nona begu kamu singkat aja capek kali ya eh nona begu gini ya nona begu gini ya kamu bilang pakai tubuh sorgawi tubuh sorgawi dapat mati gak begini jawab jawab aduh jangan begini begitu begana-begana jauh saja disitu jadi dia mau pakai tubuh sorgawi jadi berarti gak mati Yesus kan berarti Yesus yang dikayu saat itu gak mati kan karena darah sudah tertumpa itu penggenapan hukum tapi kan tubuh sorgawi gak dapat mati berarti kan gak ecek-ecek dia itu dia yang menyerahkan nyawanya elang jangan lupa oke oke saya kasih saya kasih saya kasih analogi lain ya begini karena bukan penyalipan tanpa darah pun dia bisa menyerahkan nyawa di rumah sambil makan kalau sudah genap waktunya dia berkata ya bapak aku serahkan nyawaku bisa gak tidak bisa karena dia harus tertumpa aduh kembali kamu kok penyalipan kan kembali kan tapi bukan karena itu dia mati Tuhan Yesus itu mati bukan karena itu jadi karena apa karena sudah ada penumpa sudah ada tertumpa darah kalau gak disalipkan kayak mana gak tumpah darahnya ah gablet bisa gak disalipkan tumpah darahnya aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali sudah selesai aduh sudah selesai eh ini gak ya Ibrani 9 ayat 22 eh nona begu ya tanpa penumpahan darah tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan ya nona begu ya ya jadi Yesus itu benar-benar manusia nah sekarang kau bilang tampak bukan karena penyalipan penyalipan itu kan membuat tertumpah darah ya sudah tertumpah darahnya sudah oke dengar dengar menyerahkan nyawanya hati-hati elang Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya ya karena sudah kritis itu makanya diserahkannya nyawanya kepada bapaknya itu artinya ada sebab dan akibat kamu menjengkali kuasa Allah kayak lemah begitu elang dia sebagai manusia memang lemah Ibrani 4 ayat 15 aduh aduh saya baca dulu nih kamu memang dengar elang karena belum waktunya lemah memang dia saya lupa ketika dia saya baca dulu kamu ketika dia di keramaian Tuhan Yesus menghilang karena belum waktunya dia menghilang karena belum waktunya dia menghilang kau bilang Yesus remah kan ini nih saya kasih kelemahannya Yesus gak lemah berarti Yesus gak lemah kau bilang kan ini nih super power lah Yesus itu gitu nona nona begu aduh sini memang si begu betul ini gak mau mendengar ayat ini nama begu kau bilang tadi kan kau bilang Yesus kita bilang Yesus itu lemah memang betul lemah dia nengok ya Ibrani 4 ayat 15 dia lemah sebagai manusia oke ya 4 ayat 15 ya sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat merasakan kelemahan kelemahan kita sebaliknya ya sama dengan kita artinya dia merasakan kelemahannya sebaliknya ya iya telah dicobai hanya tidak berbuat dosa dia manusia lemah juga merasakan kelemahan kelemahan kita kau bilang gak lemah dia memang lemah gimana sih kamu oke saya bawa kamu ke taman gets money matius kemana kita hilang ke taman gets money kita hilang kau bawa aku kamu sesat kau begu ya lukas 22 supaya kau yang dicium yudas yang kau yang ditangkap saja dikepukin masa aku sama kau sesat berarti seperti muslim kamu harusnya kamu berterima kasih pada yudas yang sudah menyelamatkan Tuhan Yesus sebentar kamu ih gak tobat-tobat kamu kerajaan Allah sudah dekat di dulu ya lucu lukas 22 kamu aku itu Yesus itu Allah tapi lemah aduh oke 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 kau bilang Yesus itu Allah ya gak ngambil rupa manusia ya daging daging sorgawi ya oke ini kita buktikan lukas 22 ayat yang ke bentar lukas 24 berasa bentar di taman gets money bentar ya ini saya cerdas kamu nanti kalau ngomong sama saya sesat kamu elang kamu katakan Tuhan Yesus itu Allah oke ini ini ya kamu sesat oke ini ini saya bacakan dulu bertobatlah elang kamu katakan nah bentar dulu saya baca ayat ini kan kau bilang dia Yesus itu kordatnya daging Allah kan oke tubuh sorgawi kan nah ini kalau gak ada kemanusiaannya tapi tubuh sorgawi yang kau bilang tadi oke kemudian ia menjatuhkan dirinya setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka berdua Allah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan ayat 43 kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar lalu 42 ya bapakku aduh kamu diam dulu ya bapakku jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku tetapi bukanlah kehendakku melainkan kehendak mulai yang terjadi oke maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus ini bagaimana nih sang Allah yang kau bilang tadi memberi kekuatan kepada sang malaikat memberi kekuatan kepada Allah ini gimana nih hei oke ini gimana nih kamu tanggapi ketika dia eh jawab dulu jawab dulu jawab dulu malaikat itu ciptaannya malaikat ku dari surga ini malaikat kita memberi kekuatan kepada Allah ini gimana nih konsisten ibu konsisten dong ditanya dijawab ibu ini malaikat itu ciptaan Yusuf saya jawab ini dia ini masa ciptaan memberi kekuatan kepada sang Allah ini gimana nih daging Allah gimana nih saya jawab jawab jawabannya itu bagaimana kamu menanggapi ketika dia di depan Raja Herodes kalau aku mau aku akan memanggil malaikat ku dari surga untuk untuk apa begitulah untuk membela dia dia panggil dari dari surga malaikat malaikat untuk membantu tentara surga membantu dia bagaimana kamu menanggapi itu artinya kan itu jawabannya eh dengar dulu aduh gak nyambung kamu gak nyambung itu berkuasa tapi karena penggenapan untuk penyelapan ini Allah bisa takut ini gak itu kan penyerahannya penyerahan dia ditangkapkan dia rela ditangkap disitu kan oke ditangkap jawabannya begini elang elang fokus jadi jawaban atas pertanyaanmu itu saya kasih pertanyaan itu jawabannya Tuhan Yesus jika aku mau aku akan memanggil bala tentara aku dari surga aduh itu di depan artinya kan dia rela ditangkap kalau dia mau bu 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 gak ada itu dia ngomong begitu kayak rodes bu anda salah aduh bu oke saya jawab salah itu ada itu jika aku mau sebentar aku akan memanggil tentara surga biar saya ngejar dia biar tidak ini ya begini ya ini dulu paling langit jawab dulu nih ini ala dikuatkan oleh malaikat gimana nih iya saya sudah jawab bilang jawabannya itu itu jangan lari kesana ini gimana logikanya aduh logikanya gimana ala diberi kekuatan pada malaikat artinya begini lari lu artinya begini jika dia mau dia bisa aduh jika dia mau berarti ala lebih rendah daripada malaikat nah cowok kamu ngawur-ngawur kau penjelasanmu oke saya lanjutkan jadi jawabannya itu jika dia mau ayat kelembut 44 kamu gak bisa jawabkan ayat 44 iya sangat ketakutan ini nih nih Yesus sangat ketakutan bentar dulu kamu itu pengajaran untuk kita aduh nona beguh beguh ini nih Yesus sangat ketakutan ini ini ala bisa ketakutan ini itu di dalam kelanusiaan sebagai pengajaran ngacu ngawur kamu memang berdoa Yesus sangat ketakutan enggak makin berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam dosa aduh kok saja pengajaran berdoa kamu asal jawab aja ini ini ala sangat ketakutan ini saya sudah ada alanya ketakutan jawabannya itu jawabannya itu jika aku mau aku udah turun lah kau enggak bisa jawab pun kau masa ala bisa sangat ketakutan gimana sih kamu ayat aja dia enggak hafal ayat aja dia tidak tahu Yesus bicara pada Herodes kalau enggak manusia sebagai manusia yang takut atau Raja Filipu apa itu Filipu Raja apa itu dadah ngawur menjawab aja kamu asal ngomong aja coba coba menjawab ibu nyambung cari kalau dia mau dia memanggil bala tentaranya dari seluruh sabar artinya kan dia menggenapi dia mau disalipkan dia kan menggenapi dia mau disalipkan sekarang sebelum disalipkan ini ala ini yang tubuh sorgawi tadi yang kau bilang ala aduh kamu bisa itu pengajaran kamu sudah baca tadi Yesus ke pengajaran apa Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa ini pengajaran dia lagi mengajarin lagi berdoa saya sudah jawab berdoa lah kamu supaya kamu jatuh itu di awal pertama waduh ngaco ngawur ngawur nona bigu terkobat aja lah kamu ini capek kamu roh iblis yang lebih kuat daripada di dalam diri betul tau aja si baca kok gak baca kok dari awal dia sebelum berdoa itu berjaga-jaga lah katanya itu sebelum berdoa nah dia lalu bersuci berdoa lukas lukas 23 pilatus bertanya lari-lari dan ini ala ini ketakutan gimana nih manusia ini ini ala bisa ketakutan gak saya jawab dulu kalau dia mau jangan lari-lari lompat-lompat jangan mau jangan mau lari-lari jangan lompat-lompat kamu disini ini malaikat memberikan kekuatan kepada Allah ini itu masuk logika gak itu malaikat memberikan kekuatan kepada Allah terlalu waduh udah dijawab pakai dalil tadi semua Tuhanmu lemah ini ngawur-ngawur ini memang robek itu kuat di dalam dirimu ya dengar katanya dengan pilatus ini apa yang aku dengar dari kau seset semua kalau dia mau dia bisa memanggil bala tentaranya dari surga untuk membantu untuk ayatnya bagaimana sabar ya nah udah pakai dalil ini kita kasih lagi sudah lah itu tidak dapat mati dia ambil ayat yang tidak relevan lukas lukas 23 sabar sabar Yesus mati atau tidak kalau tubuh surga tidak dapat mati berarti kalau dia menyerahkan nyawanya berarti ecek-ecek karena tubuh surga tidak dapat mati awur kamu bertentangan semua perkataanmu kan disini katakan berdoa lah kamu supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan iya itu kan sebelum berdoakan memberi kekuatan elang memberi kekuatan kepada Allah malekat-malekat itu hanya menghibur dia menemani menghibur menemani eh bukan menghibur ini menghibur disini emang kemacam kapannya keyboard menghibur emang lagi malekat main keyboard menghibur Yesus kamu kalau kamu sudah bertanya kamu nona bego kamu jangan ubah-ubah ayat ini ya nona bego begitu kamu peliter-peliter menghibur Yesus lagi sangat malekat main keyboard menghibur Yesus memberi kekuatan ini loh memberi kekuatan nah ya itu bukan berarti dia seperti memberikan imun 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 atau hubungan emang mau disuntik sutik kopi imun kamu kan sudah bertanya yang lainnya sebenarnya menjawab ini kamu lari-lari tutupi jadi Yesus itu tidak apa tidak punya Yesus itu semacam superhero gitu bermain-main ecek-ecek Yesus main-main sandiwara ini semua yang kau buat Yesus bermain sandiwara jadi dia tetap dengan keilahiannya Yesus tidak menderita Yesus tidak lapar kamu akui Tuhan Yesus itu adalah Allah kamu bilang Yesus itu yang dia paham Yesus itu yang lemah aduh ngaco kamu dia dua natur kamu kan gak mengakui dua natur sebagai manusia bukan seperti malaikat memberikan amunisi kepada dia memberi kekuatan tidak kekuatan itu memberi kekuatan itu apa maksudnya kekuatan tidak mengakui 333 kekuatan itu kan berarti spiritual memberi kuatan ya belajar Wanes yang benar Ibu Nona coba buka Matius 4 ayat 2 Nona coba Matius 4 ayat 2 di Nona Begu inilah sudah capai saya minta buka Matius 4 ayat 2 Nona dia tidak mengakui Nona ini tidak mengakui Bapak Putra dan Ruh Kudus belajar Wanes yang benar memahami itu ya Nona bukai yaudah pengajaran sudah diberikan kepadamu tentang kamu menerimanya ya sekali dua kali bidat sudah ditegur yaudah biarlah kamu nanti ya dibuang dibuang gini apa dicampakkan ke laut penyesat itu kan bentar dulu kan ada upah penyesat itu kata Yesus lebih baik penyesat itu dibuang dengan diikatkan ke lehernya dengan batu kilangan dicampakkan ke laut minta doa minta berkat atas nama Tuhan Yesus tetapi kamu mengkerdilkan dia itu terlalu begini bunona ngawur kamu ngomong ini ceritanya kan tentang Yesus itu kan tentang Bapak jadi kalau kita salah mengarti kita jadi jebakan itu bunona kalau anda tidak memahami kebapan Yesus itu secara sistematis anda akan kejebak sendiri akhirnya Tuhan Yesus jadi lemah di depan orang lain itu yang termaksud kalau anda memahami trinitas anda akan memahami tentang hal yang sistematis jadi wanas jadi wanas yang wanas yang murni wanas yang melemahkan Yesus untuk ke depan hanya itu saran nona iya nona tidak mengakui bapak putra dan roh kudus katanya di trinitas memang begitu jadi kebingungan mereka anggap itu tiga alah kasi nona ini kurasa gini ya terjunggal dia nona begini sebentar ya jadi yang bikin mereka bingung itu karena mereka menghitung teritunggal itu berbicara kebagaimana alah bukan menghitung satu dua tiga berarti belajar wanas yang baik supaya mengerti tertunggal nah kalau wanas itu pemahaman yang inklusif jadi mereka mengerti memahami kebapan Yesus itu sebagai satu konsumsi untuk menguatkan pemahaman mereka menurut imunonaikan konsepnya begitu itu sudah ada terjadi zaman Alkitab dulu kok bukankah engkau adalah Kristus selamatkan lagi kalau trinitas bunona itu memahami Allah secara sistematis karena kita Allah dari kejadian sampai Wai itu satu tapi dipahami secara trinitas itu doktrin gereja kalau kita tidak memahami kita tidak akan kenal siapa itu Allah tetap mengimani tiga ketritunggalan Allah itu saya paham sang firman yang keluar dari Bapak saya paham tetapi bukan berarti Allah itu melemahan ketuhanan Yesus dan ketuhanan Bapak nanti Ibu akan bingung sendiri yang seharusnya kamu katakan begini Tuhan Yesus itu adalah Bapak itu sendiri Allah Bapak itu berbeda dari sang firman itu baru nah konsep itu lebih celaka lagi nantinya karena sang firman itu di komunitas Kristen Coba Ibu kalau komunitas selain Yesus akan lemah Bapak itu mereka akan ejek Nona tadi mengatakan kalau Yesus itu adalah Bapak sedangkan firman itu keluar dari Bapak dan firman itu menjadi manusia yaitu Yesus jadi sekarang yang betul itu Yesus itu Bapak atau firman Nona dengar sang firman itu roh Bapak firman dan roh kudus adalah roh dan kebenaran roh jadi Tuhan Yesus itu bukan lagi sang firman yang roh tetapi Allah yang menghambakan diri mengosongkan dirinya menjadi sama dengan seorang hamba samanya dimana samanya dimana samanya dimana orang dia disalip aja gak apa-apa kok dia gak takut dia gak lapar kok samanya dimana bedalah beda bu kalau ibu punya aku bilang apa Yesus tidak menderita Yesus tidak mati karena disiksa berarti gak sama dengan kita bu berarti ibu menyangkal ayat yang tadi berarti makna katanya itu berarti makna kata aku menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali sudah selesai kalau tidak ada perkataan itu dia belum makan mati sudah selesai ini gimana ibu ini terlalu menyederhanakan realitas Allah ya ibaratnya gini orang kris juga jadi bingung iya gini nona jadi selain firman 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 dari tadi saya sudah mengulang ulang sang firman itu keluar dari bapak itu roh paham tidak roh jadi roh ini sudah mengambil wujud menjadikan dirinya hamba menjadi sama seperti kita mengosongkan dirinya dan wujudnya itu adalah Allah itu sendiri Tuhan Yesus ketiga Yang Esa itu dalam diri Tuhan Yesus Karena di Ephesus 2 atau berapa itu Tuhan Yesus itu Mengiupkan Mengembuskan roh kudus kepada mereka Jadi roh kudus itu juga dirinya Iya firman itu roh Dan roh itu setelah menjadi Yesus Tidak lagi roh Tidak lagi roh Ketika kita melihat Tuhan Yesus Dia bukan lagi roh Dia bukan lagi sang firman Berarti Yesus itu bukan sang firman Sang firman yang keluar dari Bapak Ya mana tadi bukan sang firman Mana yang betul ini Supaya memperkenalkan nama Allah kita yang benar Karena Bapak Yahweh itu Tidak sembarangan harus disebut Tadi yang saya tanya Nona Firman itu keluar dari Bapak Bapak Dalam bentuk roh Sang firman Iya roh Firman itu keluar dari Bapak dalam bentuk roh Dan menjadi Yesus Oke Berarti Yesus itu adalah firman Tidak lagi firman Tidak lagi firman karena dia bukan lagi roh Berarti Yesus itu bukan firman Ketiganya yang roh ini dalam kebenaran ini Di dalam diri Tuhan Yesus Supaya kita Dia memperkenalkan namanya Supaya jangan kita menyembah Allah yang salah Karena memanggil Bapak Yahweh itu tidak boleh sembarangan Makanya Tuhan Yesus bilang Sembala Allah dalam roh dan kebenaran Oke berarti menurut Nona Apa yang Berarti yang berbicara Yesus Kalau Yesus berbicara Berarti itu Bapak sendiri langsung yang berbicara Begitu Yang berbicara Iya Alas sendiri yang berbicara Alas sendiri yang berbicara gitu Iya Oke Jadi Kalau alas sendiri yang berbicara Kenapa Dia mengatakan Kalau Saya tidak bisa berbuat apa-apa Nah Itu ketika Tuhan Yesus itu di dunia Karena hakikat yang lebih tinggi Makanya dia katakan Bapak lebih besar daripada aku Roh dan kebenaran itu lebih besar Dia berbicara ketika Tuhan Yesus itu masih di dunia Dengar Dengar ya Nona Yohanes 5 Makanya dia katakan Kunci maut Dia yang memegang Kunci maut dan apalah begitu Anda baca Yohanes 5 ayat 30 ya Ada tertulis Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar Dan penghakimanku adil Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri Melainkan kehendak dia yang mengutus aku Oke Jadi maksud anda itu Allah sudah jadi manusia Jadi yang mengutus Allah itu siapa lagi Makanya saya bilang tadi Saya fokuskan kamu Bapak Sang firman Roh kudus itu roh Jadi Tuhan Yesus ketika berkata gitu Karena dia masih di dunia Makanya dia bilang Sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran Tadi Nona bilang Nona tadi bilang Kalau Yesus itu adalah Allah Oke Ya betul Yesus itu adalah Bapak Menurut kamu Tuhan Yesus itu bukan Allah Yesus Allah Ya sudah Terus Ya sudah Allah itu berbicara esensi Allah itu berbicara esensi Nona waktu Bapak berbicara itu Bapak menurut anda itu Yesus yang berbicara Begitu Yang Yesus berbicara Bapak yang berdiam di dalam diriku Yang melakukan semua pekerjaan-pekerjaannya Jadi ketika Bapak berbicara itu Yesus juga yang berbicara ya Begitu ya Jadi Bapak ini yang di dalam diri Tuhan Yesus ini Yang melakukan semua pekerjaan-pekerjaannya Jadi Seperti Bagaimana ya Ini memperkenalkan dirinya saja Bagaimana dengan ini Ibu Ibu Nona Nona Dengarin dulu Matius 16-17 itu Berbahagialah engkau Simon bin Yunus Sebab bukan manusia yang menyatakan Itu pada memelainkan Bapakku yang di sorga Yesus atau Bapak yang bicara itu Makanya Bang tadi saya bilang fokus Kalau kita berbicara tentang Bapak Pertanyaannya jelas kan Yang berbicara Yesus atau Bapak Kalau kita berbicara tentang Bapak Berarti Tuhan Yesus sudah peringatkan kita loh Sembala Allah dalam roh dan kebenaran Dia berbicara itu ketika dia masih Buna fokus Kok tidak fokus Ibu Anda itu terjebak dengan logika Anda sendiri Dari tadi Ibu Yang berbicara di si Petrus itu siapa Bapak kan Dia berlubur belajar Wanes Anona Siapa yang berbicara di dalam Yesus Petrus itu Siap dulu Dalam Petrus mana Yang berkata Engkau Masyias anak Allah Lalu Yesus berkata Petrus Anak Ben Yunus Bukan kamu yang berbicara Tetapi Bapak yang diam di dalam dirimu katanya Itu gimana itu Berarti Petrus Bapak ya Itu Bapak bisa berdiam di dalam diri Yesus Petrus itu Bapak yang berbicara Tapi roh kudus yang Roh kudus disitu Sebentar saya baca Ya berapa itu Itu bukan Bapak yang berbicara Roh kudus Matis 16-17 Matis 16-17 Sebentar itu foto profilnya Ibu Nona itu Bingung sendiri Nona ini nanti Foto Begu Begu itu Begu Hantu Dia terjebak dengan logikanya Sendiri Akannya bingung sendiri dia Jangan-jangan Mereka sudah itu Jangan-jangan Tidak semua tahu itu Itu gambar Apa itu fotonya Ini foto Begu Hantu Ini kan hantu Dan jeluman hantu Ini si Nona Unik-unik Unik Itu unik Mula pakai mamat Geram Maka nengok hantu ini Hanya tinggi yang berani Bikin itu sudah Terjebak Terjebak Bingung sendiri Nona ini Jadinya Bingung sendiri Dikasih pengajaran yang benar Ditolaknya Inilah Ini nih Roh ibus lebih kuat Di dalam dirinya Nona menghitung Allah Makanya bingung Dia hitung Allah Allah Bapak satu Allah anak Satu Tiga Allah Tuh Makanya dia bingung Makanya tadi saya tanya Nama Bapak itu siapa Dia tidak mengerti hakikat Apa artinya hakikat Nona 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 coba Waktu Yesus di dunia ini Kapan Yesus pernah menyebut Yahweh Bahkan dalam mengajar aja Mengajar berdoa Dia menyebutnya Bapak Bukan Yahweh Begini memang Kalau menurut saya ya Alah kita kan Alah Bani Israel Bapak Yahweh Dipanggil itu Bapak Jadi itu merujuk kepada dirinya Sebagai Yahweh itu Iya Mengapa nama Yahweh Tidak disebutkan lagi Bapak Elohim Iya Mengapa Elohim dan Yahweh Tidak disebutkan lagi Bahkan ditulis di dalam Karena itu tidak sembarangan disebut Iya Mengapa Itu pertanyaan saya kan Mengapa Karena itu tidak sembarangan disebut Mengapa sekarang Itu sakral Mengapa bukan Nama di atas segala nama Nama itu Yahweh Kenapa harus Yesus Bertekuk lututlah Tidak boleh disebut sembarangan Makanya diganti Elohim Rafa Segala macam Keras sekali Lekapalamu ini Nggak nyambung Kalau kau ngomong Betul ya Dari tadi kau ngomong Nggak pernah nyambung Asal jawab aja Asal bunyi kamu Astagfirullah Astagfirullah Nona Nona Ini yang dibilang Paham Tanda-tanda Akhir jaman ini Nona Umat perjanjian baru Umat perjanjian baru Sekarang ini Tidak lagi menyebut itu Itu aja Tapi Yesus Yahweh Oke Nona Ini terakhir aku sama kamu ya Kalau Yesus adalah Bapak itu sendiri Ketika di Taman Getsmoney Dia berdoa memanggil Bapak Ini Bapak yang mana lagi Tuhan Yesus mengingatkan kita Sembah Allah Dalam roda kebenaran Aduh kok lari-lari kalus Sembah Allah Ini Dia berdoa kepada siapa itu Dia berdoa kepada Bapak mana lagi Dia menyatakan diri Dia menyatakan Sembah Allah Menyatakan dirinya Lagi kok lari-lari Tadi Yesus tadi Bapak kau bilang Tetapi dia berdoa Memanggil Bapak Ini Bapak yang mana ini Memanggil dirinya sendiri Waktu masih di dunia Dia mengajarkan sembah Allah Dalam roda kebenaran Makanya sembah Allah Bapak itu Gitu loh Sembah Allah Dia dalam rohnya Jangan lari-lari Kamu ngawur kamu Ini dia berdoa kepada siapa itu Berdoa kepada siapa Dia berdoa kepada siapa itu Berdoa kepada siapa Berdoa kepada siapa itu Dia mengajarkan kita Menyembah dalam roh dan kebenaran Gak ada mengajarkan Aduh Dia paling hafal itu Dia lagi berdoa Gak lagi mengajar itu Ngacu kamu nih Pengkot Pengkot Makanya elang Di Wahyu 21 Saya tanya Dia lagi berdoa sama siapa itu Jika kamu menang Kamu akan menjadi Alat Kepala Kepala ikan teri Kayak gini memang Saya tanya Saya tanya kamu Dia kan Bapak Tapi dia berdoa kepada Bapak Ini Bapak yang mana Dia berdoa ini Berdoa sama siapa Bapak yang mana nih Ketika Ketika masih di dunia Masalah dijawab aja Kita tidak panggilnya Bapak Tetapi ketika Dia manggil Bapak loh Di taman jenis manit Dia manggil Bapak Ya Bapak kami Tuhan Yesus Kristus Begitu Elang gini Ya Elang Ini berdoa kepada siapa itu Kenapa saya begitu ya Jangan lari-lari Jawab dulu pertanyaan saya Elang Eh Ini ya Berdoa kepada siapa Saya dengar ini Berdoa kepada siapa dia Makanya dia menyuruh kita Menyembah dia dalam roh dan kebenaran Loh gak ada dia Juru menyembah dia Mana ada ayat Menyembah dia dalam roh kebenaran Saya memahami ayat itu Seperti itu Aduh Gablek Saya tanya Dia berdoa kepada siapa ini Aduh Habis rokok saya ini Gara-gara Gini ya Nona Dia adalah Bapak Ya Nah sekarang Dia memanggil Bapak Nah dalam doanya itu Dia memanggil Bapak Ini Bapak yang mana nih Dia Makanya saya jawaban Dia menyuruh kita Menyembah Allah Dalam roh dan kebenaran Ketika dia masuk dunia Ngawur kamu Udah pindah-pindah ayat Ngawur kamu Itu jawabannya Dia berdoa Kok asal jauh Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya Dia berdoa itu Berdoa Makanya dia katakan Ada Bapak Elang 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 Kamu tidak mengerti firman Dan bahasaku Kamu tidak mengerti firman Kuda masaku Udah ada firman juga Kau ibu Ada hubungannya Saya tanya Dia berdoa kepada siapa ini Dia tidak jawab Orang lain Berdoa kepada siapa ini Dia dalam rohan Kebenaran Bapak itu roh Oke Bapak itu roh Tapi dia Dia Bapak tadi Dia terlihat gak Dia terlihat gak Bapak itu tidak terlihat Nah sekarang Dia Yesus itu Kau bilang Bapak Terlihat gak Yesus Terlihat gak itu Bapak itu roh Jadi Bapak itu roh Oke Bapak itu Bapak itu ada di dalam diri siapa Yesus kan Iya Oke Saya kunci kamu Berarti Yesus itu Bapak kan Iya Betul Nah Kalau dia adalah Bapak Ngapain dia berdoa kepada Bapak Itu sebagai kemanusiaannya Gitu Sebagai kemanusiaan Berarti kamu udah mengakui kemanusiaan Yesus Alah kamu Oke ini tepat tangan dulu dia Tadi gak mengakui dia kemanusiaan Yesus Tubuh Sorgawi katanya Coba coba Dia bingung dia nih sendiri Gak bingung Memang dalam kemanusiaannya Kedagingannya Tapi kau bilang tadi dia tubuh Sorgawi Manusia Sorgawi kok bilang Sekarang kemanusiaannya Mana-mana kau cakapmu ini Jadi ibu Nona Manusia Nona Tadikan Ini kenapa nama ku elang Ditengok-tengok itu Aduh kacun Gara-gara kau Nona Nama ku ditengok-tengok itu Sama si Tadi bilang Yesus itu adalah Bapak Karena Bapak di dalam Yesus Begitu Nona Iya Nona meyakini Begitu Pengertian saya Iya begini Bang Pengertian saya Ini dulu capek juga yang ngomong sama Ones dan Yesus Bapak Firman Mudah gak bisa jauh Bolak-balik Bolak-balik Ngomongmu tadi Tadi kau bilang dia tubuh Sorgawi Sekarang manusia lagi Ketawa Kemana-mana Kamu Nona jawab dulu Justru kamu yang seperti muslim Tuhan Yesus itu kamu kerdilkan Sebagai utusan saja Nona Gitu lho Kalau saya meninggikan dia Hanya di dalam satu nama Justru kamu yang seperti utusan Itu kenapa lang mau diputuskan itu Aduh siapa ini Ini moderator gak dia Nona Dijauh dulu Tadikan Nona bilang Tidak mau sabar-sabar Yesus itu sudah jam 2 Adalah Bapak Karena Bapak di dalam Yesus Begitu kan Teman-teman Besok kita sambung ya Di sini sudah jam 2 Tidur Tidur Berdoa Bagus-bagus Berdoa Kamu Kamu Ngomong Kemana-mana Cicak Aku pun Sudah mau tidur Ini Sakit Kepalaku Mengajar Kau Lebih keras Di sini Dan wilayah Indonesia Timur Iya Iya Jadi Kalau Kamu Merendahkan Hati Mau Belajar Gunung Baru Aku pakai Speaker Orang Sudah pada Tidur Eh Makanya Hantu Banyak Di atas Kamu Rumah Mudi Gunung Terima kasih Itu Banyak Atu Dira Pikiran Mutu Ya Akilah Aku Pemocur Ini Ini Kerasi Begun Aku Jangan Dikasih Ingat Fotoku Ini Sudah Satu Tahun Lebih Saya Pakai Oke Oke Tolong Ya Sadar Kau Ya Toba Ya Toba Ya Toba Loko Elang Alamu Tiga Elang Elang Terima kasih Teman Temannya Ayatnya Mana Tadi Kutanya Mana Ayatnya Alat Tiga Ayat Alat Itu Hanya Satu Bapak Memiliki Firman Teru Di Sinona Di Rumah Begitu Oke Turun Di Oke Aku Turun Dulu Ya Terima kasih Bang Asho Semuanya Salam Ya Salam Terima kasih Kamu Begu Paham Akhir Jalan Itu Iya Jadi Yang Paling Parah Ibaratnya Gini Mereka Menghina Bapak Pegeraja Itu Yang Paling Parah Ibaratnya Gini Asho Sama Ashere Ini Kan Beda Asho Sama Ashere Kan Beda Sebenarnya Asho Sama Ashere Ashere Ini Satu Sebenarnya Asho Sama Ashere Ini Satu Admin Dia Itu Admin Tapi Dia Beda Akun Jadi Dua Ibaratnya Begitu Tapi Dia Nona Kayaknya Nggak Paham Iya Jadi Bereka Yang Pananya Itu Menghina Benar Benar Gereja Ashere Bagian Daripada Asho Iya Asho Dan Ashere Ini Bagian Dari Asho Padahal Sebenarnya Sama Asho Satu Orang Orang Satu Cuma Akun Nya Dua Iya Begitu Benar Nona Nggak Faham Cuma Namanya Berbeda Yang Satu Ashere Satu Asho Namanya Nanti Dikanti Tanggal 6 Tanggal 7 Juni Dikanti Lagi Ke Asho Supaya Dua Asho Begitu Juga Bapak Putra Dan Roh Kudus Ya Sama Sama Allah Cuma Ada Bapak Putra Dan Roh Kudus Jadi Begini Bang Bersyukur Karena Akun Saya Dua Sudah Bisa Live Supaya Kalau Satu Kbenet Pak Udah Naik Lagi Langsung Tiga Akun Aja Teritunggal Yang Pertama Ini Bang Bang Akun Saya Yang Pertama Ini Sudah Lama Yang Yang Kedua Asho Yang 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 Pertama Ashere Bang Ini Ashere Ini Akun Pertama Saya Main Tiktok Bang Ashere Ini Lanjut Bang Lanjut Paro Telephone Nona Ini Memang Halo Nona Ini Memang Dia Berbohong Tukang Bohong Dia Dia Bilang Dia Ini Tritunggal Atau Wanes Dia Sudah Tidak Jujur Mereka Itu Begini Pak Kalau Wanes Itu Mereka Membalik Jadi Nona Masih Nonton Dia Masih Bapak Bapak Dan Bapak Bapak Manusia Nggak ada Kan Ayatnya Bapak Jadi Manusia Nggak ada Ayatnya pelajaran Aduh murah lagi nih Aso Firman itu kan Bapak Pak Ilang marah tuh kau bilang Bapak jadi manusia Aso ini ada-ada saja jadi gini sebenarnya saya juga mau turun juga udah mau istra juga salam lah untuk semua terima kasih Aso Assalamualaikum nanti lain kali besok lagi jadi di tata pengendilan kristus itu